Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bahkan dengan budidaya Starry Moon Star-Lord saat ini, akan sulit baginya untuk melakukannya. Menerobos batasan tersebut. Baru beberapa bulan yang lalu, Dewa Bulan Bintang dan beberapa tokoh dikdaya tahap kendaraan hebat lainnya pergi ke reruntuhan kuno lagi. Setelah beberapa diskusi, mereka akhirnya mengambil keputusan. Tandar keren Sage Monark memandang ke arah kerumunan dan menemukan bahwa semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Masing-masing dari mereka tampak sangat antisipasi. Ada juga beberapa orang pintar yang sepertinya sudah menebak apa yang akan dikatakan Raja Sage Bangau Guntur selanjutnya. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Mungkinkah item lelang terakhir adalah kuota untuk memasuki sisa-sisa era kuno? Luoping juga menebak dalam hatinya. Ketertarikannya juga terguncang. Beberapa pembangkit tenaga listrik Great Vehicle Stage telah memutuskan untuk menjual kuota untuk memasuki reruntuhan kuno dalam lelang bersama ini. Untuk penjualan kuota ini, pembelinya adalah sekte atau keluarga. Individu tidak diperbolehkan membelinya. Jika seorang penggarap mandiri yang kehilangan sekte atau penggarap nakal ingin memasuki reruntuhan kuno, dia dapat bernegosiasi dengan sekte. Mungkin dia bisa mendapatkan kuota dengan membayar sejumlah baturoh. Semua hasil penjualan ini akan disumbangkan ke Star Moon Immortals saja. Bagaimanapun, dialah yang menyumbangkan lokasi reruntuhan kuno ini. Harga setiap kuota adalah satu keping baturoh kelas atas. Sekte manapun dapat berpartisipasi dalam pembelian. Paling banyak, mereka dapat membeli 500 kuota. Sekarang, saya akan memberikan waktu 30 menit kepada semua master sekte dan leluhur untuk mempertimbangkan dan berdiskusi. Bagaimanapun, ini bukan tahap lelang. Jika waktunya tiba, yang perlu Anda lakukan hanyalah memberi tahu saya tentang kuota yang Anda inginkan. Membeli Tander Kakotru Monarch akhirnya mengumumkan item terakhir dari lelang tersebut. Meski disebut lelang, sebenarnya itu adalah pembelian. Selain itu, biayanya akan membutuhkan baturoh tingkat tertinggi. Karena berharganya baturoh kelas atas, bahkan sekte kelas satu pun tidak akan mau dengan mudah mengambil ratusan baturoh tersebut. Oleh karena itu, sangat sedikit sekte dan keluarga yang mampu membeli 500 slot tersebut. Oleh karena itu, sekte atau keluarga manapun yang memiliki lebih banyak baturoh tingkat tertinggi akan dapat membeli lebih banyak kuota. Ini murni persaingan kekayaan. Adapun para penggarap nakal dan sekte serta keluarga yang telah dihancurkan, mereka tidak memenuhi syarat untuk membeli kuota. Jika mereka ingin mendapatkan kuota, mereka harus membelinya lagi dari sekte dan keluarga tersebut. Dengan cara ini, mereka harus mengeluarkan lebih banyak baturoh. Ini sebenarnya adalah strategi yang sangat menguntungkan yang dibuat oleh tiga kamar dagang utama dan para ahli sekte serta keluarga kelas satu setelah mendiskusikannya. Lagipula, para kultifator mandiri yang berusia kurang dari 10 ribu tahun, meskipun mereka jenius, paling banyak hanya dapat berkultifasi hingga tahap akhir alam Dongsu. Apalagi jumlahnya sangat sedikit. Orang-orang ini semuanya adalah pemimpin sekte dan tetua dari sekte besar atau pemimpin klan dan tetua dari klan besar. Bahkan jika mereka ingin memasuki reruntuhan era kuno, mustahil bagi mereka semua untuk keluar. Sekalipun mereka ahli di bidang lain, sekte dan keluarga ini tidak akan mengizinkan mereka semua berpartisipasi demi reruntuhan kuno. Bagaimanapun, reruntuhan kuno adalah reruntuhan sekte kuno dan sangat berbahaya. Jika semua orang ini mati di sana, sekte dan keluarga mereka akan kehilangan kekuatan sepenuhnya. Oleh karena itu, mereka perlu merekrut Umpan Meriam saat ini. Pembudidaya nakal dan pembudidaya mandiri yang telah kehilangan sekte mereka tentu saja merupakan pilihan terbaik untuk Umpan Meriam. Sekte dan keluarga yang telah membeli kuota tidak hanya dapat menaikkan harga pada penjualan kedua, tetapi mereka juga dapat mencapai kesepakatan dengan para penggarap nakal. Para pembudidaya nakal harus memberikan 30 persen harta yang mereka peroleh di reruntuhan kuno kepada sekte dan keluarga. Dengan cara ini, sekte dan keluarga dapat menghasilkan banyak uang. Meskipun ini tampak sangat tidak adil, banyak kultifator nakal dan kultifator mandiri yang telah kehilangan sekte mereka pasti akan bergegas memasuki reruntuhan kuno untuk masuk. Bagaimanapun, kali ini mereka memasuki reruntuhan kuno. Ada banyak harta karun tingkat abadi di reruntuhan kuno. Pada dasarnya, tidak ada yang bisa menahan godaan seperti itu. Sekalipun mereka tahu bahwa itu tidak adil dan mereka hanya akan dijadikan Umpan Meriam, mereka tetap tidak akan menyerah. Selama mereka dapat memperoleh bahkan satu ramuan abadi, itu sudah cukup untuk meningkatkan budidaya mereka secara signifikan. Tiga kamar dagang dan sekte serta keluarga kelas satu tahu apa yang dipikirkan orang-orang. Oleh karena itu, mereka sudah membahas strateginya dan menetapkan bahwa hanya sekte dan keluarga yang dapat membeli kuota tersebut. Setelah Tander Kako Perfected Monarch selesai berbicara, seluruh rumah lelang menjadi gempar. Banyak pihak yang memprotes karena menganggap ketiga kamar dagang tersebut terlalu tidak masuk akal. Mengapa Anda membatasi pembelian kami? Ini jelas merupakan jebakan bagi kami. Kamar dagang Anda terlalu sombong. Tiga kamar dagang pasti bekerja sama dengan sekte dan keluarga lain untuk mendapatkan batu spiritual kita. Metode ini sangat jahat dan licik. Apakah kita para pembudidaya nakal tidak memiliki status? Jangan lupa bahwa ada aliansi pembudidaya nakal di wilayah laut. Jangan berpikir bahwa kami para kultifator nakal mudah ditindas. Segala macam suara kemarahan dan keluhan terdengar satu demi satu. Tanpa terkecuali, ujung tombak semuanya diarahkan ke tiga kamar dagang. Mereka percaya bahwa ketiga kamar dagang telah mencapai kesepakatan dengan berbagai sekte dan keluarga untuk mendapatkan keuntungan. Tander kako perfected monark melihat ke rumah lelang yang agak kacau dan tetap diam. Setelah beberapa saat, sosoknya bergerak dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat. Sebelum kerumunan sempat bereaksi, mereka mendengar teriakan. Kemudian, sesosok hitam terbang dan mendarat di samping meja lelang. Semua orang kaget dan menutup mulut, tidak berani mengeluarkan suara sedikitpun. Mereka semua memandangi mayat di samping meja lelang dengan ngeri, serta raja sejati tander kako yang telah kembali. Orang yang meninggal adalah kultifator nakal di alam kehidupan surgawi tahap akhir yang mendapat dukungan dari aliansi kultifator nakal. Di bawah serangan tander kako perfected monark, dia langsung terbunuh. Huh, kekuatan aliansi penggarap nakal memang sebanding dengan kamar dagang kami. Jika Anda benar-benar seorang penggarap nakal dari aliansi penggarap nakal, tentu saja saya tidak akan membunuh Anda. Sayangnya, Anda tidak. Kata raja sempurna tander kako kepada kultifator nakal yang sudah mati itu. Mendengar kata-katanya yang dingin dan tanpa emosi serta menyaksikan metodenya yang kejam dan kejam, semua orang di rumah lelang sangat terintimidasi dan tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Bahkan beberapa ahli di tahap akhir alam dongsu merasa waspada terhadap raja sejati tander kako. Ini karena mereka tidak melihat bagaimana raja sejati tander kako menyerang. Setelah tander kako perfected monark mengejutkan penonton, dia masih berdiri di samping meja lelang, menunggu hasil diskusi antara sekte dan keluarga. Saat ini, di lantai pertama, bahkan sekte dan keluarga kelas 2 tidak berani berdiskusi dengan keras. Semua orang berbicara dengan berbisik. Meskipun tidak ada suara yang terdengar di koridor lantai 2, ada diskusi serius yang terjadi di setiap ruang VIP. Apa, sekte master, Anda berniat membeli 500 slot. Huang Su bertanya dengan heran. Ketika dia melihat Luo Ping, terlihat jelas bahwa dia tidak dapat mempercayainya. Suamiku, kenapa kamu memintaku membeli 500 slot atas nama klan rubah surgawi? Apa gunanya membeli begitu banyak slot? Kami tidak memiliki banyak ahli. Meskipun Niue tahu bahwa Luo Ping memiliki cukup batu roh kelas atas untuk membeli 1000 slot, dia tidak mengerti mengapa Luo Ping ingin membeli 1000 slot. Lagi pula, setelah sekte dan keluarga lain membeli slot tersebut, mereka pasti akan mengirim ahli dengan budidaya mendalam untuk memasuki reruntuhan kuno. Jika mereka mengirim orang dengan budidaya rendah, itu akan sia-sia. Apalagi jumlah ahli di sekitar mereka sangat sedikit, paling banyak beberapa lusin orang. Luo Ping ingin membeli 1000 slot. Hal ini tidak hanya membingungkan Huang Su dan Niue, tetapi juga yang lainnya. Jangan khawatir, saya punya ide sendiri. Saya tidak akan membiarkan slot ini terbuang sia-sia. Anda dapat yakin. Jika saatnya tiba, Anda secara alami akan memahami niat saya. Untuk menjaga sedikit misteri, saya tidak akan memberitahu Anda alasannya sekarang. Luo Ping tidak memberitahu semua orang alasan dia ingin membeli 1000 slot. Namun, semua orang mendengar sesuatu dari kata-katanya. Sepertinya dia punya niat besar. Karena kepercayaan mereka pada Luo Ping, mereka tidak melanjutkan bertanya. Terlebih lagi, batu roh kelas atas disediakan oleh Luo Ping, jadi mereka tidak perlu khawatir. 1000 slot membutuhkan 1000 batu roh kelas atas. Nilai batu roh bermutu tinggi tidak dapat diukur dengan jumlah batu roh bermutu tinggi. Bahkan dalam lelang bersama saat ini, secara teoritis, nilai sebuah batu spiritual kelas atas adalah 100 kali lipat dari sebuah batu spiritual kelas atas. Artinya, satu keping batu spiritual kelas atas dapat ditukar dengan 100 ribu keping batu spiritual kelas atas. Namun, bahkan jika seseorang menawarkan 100 ribu batu roh bermutu tinggi, tidak ada yang mau menukar batu roh bermutu tinggi. Lagipula, nilai batu roh kelas atas tidak bisa diukur dengan 100 ribu batu roh kelas atas. Di domain budidaya saat ini, batu roh kelas atas sangat langka. Nilai dari batu roh kelas atas pasti tidak lebih rendah dari vena roh tingkat rendah biasa. 662 Baiklah, semuanya, ini waktunya. Master Sekte dan Leluhur, tolong beritahu saya tentang kuota yang ingin Anda beli. Mulailah dari sisi kiri koridor di lantai dua, dan bergantian. Suara Raja Sejati Leijuan terdengar, mengingatkan semua Sekte dan Klan untuk memberitahunya tentang kuota yang ingin mereka beli. Sekte Konfusianisme abadi akan membeli 100 kuota. Begitu dia selesai berbicara, suara seorang pria terdengar dari ruang VIP paling kiri di lantai dua. Itu adalah Master Sekte Konfusianisme abadi. Setelah Sekte Konfusianisme abadi, Sekte dan Klan kelas satu lainnya juga melaporkan kuota yang ingin mereka beli. Kuota tertinggi hanya 200, dan berasal dari tiga kamar dagang besar. Sekte Esoterik Lima Elemen akan membeli 500 kuota. Klan Ruba Ekor Sembilan akan membeli 500 kuota. Kedua suara itu datang dari ruang VIP yang sama satu demi satu, langsung membuat semua orang terkejut. Belum lagi orang-orang di lantai satu, bahkan orang-orang di ruang VIP lainnya pun mengalami keributan yang hebat. Apa? 500 kuota? Kapan Sekte Esoterik Lima Elemen menjadi begitu kaya? Mengapa Klan Ruba Ekor Sembilan ikut bersenang-senang? Siapa yang tidak tahu kalau jumlah Ruba Surgawi sangat sedikit, apalagi yang kuat? Apakah gadis kecil ini gila? 500 kuota? Itu berarti 500 keping batu spiritual kelas tertinggi. Bisakah Sekte Esoterik Lima Elemen dan Klan Ruba Ekor Sembilan benar-benar mampu membelinya? Sekte Esoterik Lima Elemen dan Klan Ruba Ekor Sembilan keduanya adalah kekuatan Luo Ping yang disempurnakan. Mungkinkah seribu kuota ini semuanya dibeli untuk Luo Ping yang disempurnakan? Mungkinkah ini instruksi Luo Ping yang disempurnakan? Tapi bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak batu spiritual tingkat tertinggi? Bagaimana Luo Ping bisa memiliki begitu banyak batu spiritual tingkat tertinggi? Mungkinkah saudara Luo telah memasuki reruntuhan kuno lainnya? Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu kaya? Seribu kuota? Apa yang Luo Ping coba lakukan? Lei Juan Raja sejati tidak memperhatikan diskusi orang banyak. Pada saat ini, dia benar-benar terpana oleh kata-kata dari Huang Su dan Ni Yue yang sempurna. Seribu batu roh kelas atas, bahkan kamar dagang kita tidak bisa mengeluarkannya begitu saja. Bagaimana mungkin dia tidak mempedulikannya? Itu berarti jumlah batu spiritual tertinggi yang dimilikinya pasti sudah mencapai angka yang mengerikan. Kalau tidak, dia tidak akan bermurah hati seperti itu. Sepertinya aku meremehkannya sebelumnya. Mungkin anak ini memiliki pembuluh darah spiritual dengan batu spiritual tingkat tertinggi. Dengan kecerdasan Thunder Kako Perfected Lord, dia segera menyadari bahwa seribu tempat itu sebenarnya dibeli oleh Luo Ping. Dia sangat terkejut karena Luo Ping bisa mengeluarkan begitu banyak batu roh tingkat tertinggi. Lagi pula, bahkan kamar dagang Thunder Keren mungkin tidak dapat mengumpulkan begitu banyak batu roh kelas tertinggi sekaligus. Dia sebenarnya telah menebak bahwa Luo Ping memiliki vena spiritual yang berisi batu roh tingkat tertinggi, yang merupakan poin paling penting. Lagi pula, jika tebakannya benar, persatuan pedagang Bango Guntur mungkin akan mengambil tindakan terhadap Luo Ping. Karena nilai vena spiritual yang berisi batu roh tingkat tertinggi terlalu besar. Di domain budidaya saat ini, itu jauh lebih berharga daripada senjata spiritual level 9. Saat Thunder Kako Perfected Lord sedang berpikir, sebuah suara dari ruang VIP di belakangnya membangunkannya. Dia kemudian kembali normal dan terus mendengarkan pembelian sekte dan klan lain. Setelah ruang VIP di lantai 2 selesai dibangun, giliran sekte dan klan di lantai 1. Seluruh prosesnya sangat cepat dan berakhir dengan sangat cepat. Semuanya, sekarang semua sekte dan klan telah diberitahu tentang pembelian tempat tersebut. Selanjutnya, para penggarap wanita dari kamar dagang kami akan memberi Anda token khusus yang akan mencatat jumlah tempat yang telah Anda beli masing-masing. Setelah berdiskusi dengan para senior tahap kenaikan besar, pembukaan reruntuhan kuno ditetapkan 10 tahun kemudian. Jangka waktu ini cukup bagi sekte dan klan untuk mengalokasikan tempat dengan jelas. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Karena senior Star Moon Immortals dan senior Great Ascension Stage lainnya ingin meningkatkan kekuatan seluruh domain budidaya, begitu banyak orang yang diizinkan memasuki reruntuhan kuno. Karena setiap orang telah memperoleh kesempatan seperti itu, mereka harus meningkatkan budidaya mereka sebanyak mungkin dalam 10 tahun ini agar mereka tidak langsung mati setelah memasuki reruntuhan kuno. Oke, kali ini lelang bersama tiga kamar dagang resmi berakhir di sini. Selanjutnya, silakan ikuti para penggarap wanita dari kamar dagang kita dan tinggalkan tempat ini secara berurutan. Setelah Dewa Sempurna Tanderkako selesai berbicara tentang tempat itu, dia memberitahu semua orang waktu pembukaan reruntuhan kuno dan menyemangati semua orang. Kemudian dia langsung mengumumkan akhir dari lelang bersama dan membiarkan semua orang meninggalkan tempat ini secara berurutan. Saat Tuan Sempurna Kako Guntur sedang berbicara, beberapa kultifator wanita dari kamar dagang burung Bango Guntur mengeluarkan token khusus dan menyerahkannya kepada sekte dan klan yang telah membeli tempat tersebut. Luoping memegang dua token identik di tangannya. Tokennya berwarna ungu, dengan tulisan, Lei Guang, tercetak di satu sisi dan ukiran burung Bango Putih tinggi di sisi lainnya. Luoping mengikuti instruksi dari kultifator wanita dan menyuntikkan rasa spiritualnya ke dalam dua token. Beberapa kata muncul di token, kuota reruntuhan kuno, 500 orang. Meski isinya sederhana, namun sangat penting. Tanpa dua token ini, Luoping tidak akan bisa memasuki reruntuhan kuno. Karena lelang bersama sudah selesai, ayo cepat pergi. Selanjutnya kita bisa menonton pertunjukan yang bagus. Setelah Luoping menyimpan kedua token itu, dia berkata kepada semua orang. Pertunjukan yang bagus. Bocah, apakah kamu berbicara tentang pemuda di tahap jiwa primordial awal itu? Xiao Yan langsung menebak dan bertanya. Itu benar, orang itu tidak tahu bagaimana menahan diri dan telah menyinggung begitu banyak ahli. Tingkat kultifasinya berada di tahap jiwa primordial awal. Bahkan jika kekuatan tempurnya kuat, dia paling banyak bisa melawan mereka yang berada di surga awal. Tahap panjang umur. Setelah meninggalkan tempat ini, dia pasti akan menjadi sasaran banyak ahli. Meskipun pertempuran tidak diperbolehkan di kota Bango Guntur, begitu dia meninggalkan kota, dia pasti akan dikepung. Meski kami tidak bermaksud merampas harta karunnya, kami tetap bisa menonton pertunjukannya. Luoping membenarkan dugaan Xiao Yan. Pertunjukan bagus yang dia bicarakan adalah pemuda di tahap jiwa primordial awal yang dikelilingi. Dia kemungkinan besar orang ini pasti akan dikepung. Haha, lalu tunggu apa lagi? Ayo buruan nonton acaranya. Wu Di Changbai tertawa dan memimpin meninggalkan ruang VIP. Lalu, yang lainnya mengikuti. Di bawah bimbingan gadis di luar, mereka kembali ke lantai pertama. Pada saat ini, semua kultifator di lantai pertama telah pergi, hanya menyisakan berbagai kekuatan di ruang VIP di lantai dua. Ketika Luoping dan yang lainnya hendak pergi, mereka tiba-tiba merasakan niat membunuh yang tersembunyi di belakang mereka. Semua orang segera berbalik. Ketika mereka melihat situasi di belakang mereka, wajah Luoping dan yang lainnya menjadi sangat dingin. Jadi itu Tuan Luo, sebagai sekte di bawah yurisdiksi kami, sudah hampir waktunya bagi sekte esoterik lima elemen Anda untuk menyerahkan Baturoh. Jika Tuan Luo punya waktu, bawalah Baturoh itu ke lembah pedang suci dalam waktu tiga hari. Jian Xing yang sempurna berkata kepada Luoping. Di belakangnya tentu saja ada sekelompok murid dari lembah pedang suci, termasuk Zanlei. Niat membunuh yang kuat yang dirasakan Luoping dan yang lainnya sebelumnya berasal dari Zanlei. Jian Xing sempurna yang licik secara alami tidak mengungkapkan niat membunuh apapun. Namun, dia mengingatkan Luoping bahwa sudah waktunya menyerahkan Baturoh. Sekte esoterik lima elemen berada di bawah yurisdiksi lembah pedang suci. Mereka harus menyerahkan sejumlah Baturoh ke lembah pedang suci secara teratur. Jian Xing yang sempurna ingin menggunakan alasan ini untuk mengingatkan Luoping agar tidak melupakan perbedaan status antar sekte. Kedua, dia ingin menguji seberapa besar keberanian Luoping. Lagi pula, ketika Luoping menyerahkan Baturoh, dia harus memasuki lembah pedang suci. Jika Luoping tidak memiliki keberanian, dia pasti tidak akan berani pergi. Setelah perfected Jian Xing selesai berbicara, dia menyipitkan matanya dan menatap Luoping. Dia ingin melihat jawaban Luoping. Jian Lei memandang Luoping dan yang lainnya dengan ekspresi galak. Dia tidak menyembunyikan kemarahannya sama sekali. Pada saat ini, beberapa sekte dan keluarga lain di ruang VIP juga turun dan berkumpul di pintu keluar. Ketika mereka melihat kebuntuan antara lembah pedang suci dan Luoping, mereka semua berhenti dan ingin melihat pertunjukan yang bagus. Tidak mungkin menyerahkan Baturoh. Tidak mungkin menyerahkan Baturoh dalam hidup ini. Karena, mulai hari ini dan seterusnya, sekte esoterik lima elemen tidak lagi berada di bawah yurisdiksi lembah pedang suci. Meskipun saya sekarang adalah pemimpin sekte esoterik lima elemen, saya masih dapat mendirikan sekte saya sendiri. Setelah saya mendirikan sekte saya sendiri, sekte esoterik lima elemen hanya akan berada di bawah yurisdiksi saya. Itu tidak ada hubungannya dengan lembah pedang suci. Masih ada sekitar tiga bulan sebelum batas waktu untuk menyerahkan Baturoh. Selama tenggat waktu belum habis, saya tidak percaya Jian Xing yang sempurna akan mengabaikan reputasinya dan menyerang sekte saya. Bukankah begitu? Luoping dengan belak-belakan menolak menyerahkan Baturoh dan mengumumkan bahwa mulai sekarang, sekte esoterik lima elemen tidak lagi berada di bawah yurisdiksi lembah pedang suci. Dia yakin bahwa dia dapat menemukan lokasi yang memuaskan dalam waktu tiga bulan untuk mendirikan sekte sendiri dan memindahkan sekte esoterik lima elemen ke lokasi baru. Dengan cara ini, sekte esoterik lima elemen tidak akan ada hubungannya dengan lembah pedang suci. Faktanya, ketika Luoping berencana untuk mendirikan sekte sendiri sejak lama, dia telah mempertimbangkan untuk mengeluarkan jantung Fenaroh yang menentang surga dari gerbang Suantian dan menempatkannya di gerbang gunung untuk mengubah Fenaroh. Bagaimanapun, hanya Fenaroh pada tingkat ini yang akan berubah menjadi Fenaroh tingkat sangat tinggi dan mampu menyediakan sejumlah besar kiroh langit dan bumi yang kaya, yang akan sangat membantu dalam pengembangan murid sekte tersebut. Luoping sekarang dapat membuka Fenaroh yang menentang surga dan menggali batu roh kelas atas di atasnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak batu roh kelas atas untuk membeli seribu tempat? Meskipun dia sudah membuat rencana, Luoping tetap tidak menghentikan Duan Jinchen dan yang lainnya untuk membeli spirit vein. Bagaimanapun, itu adalah niat baik mereka. Apalagi setelah membelinya, mereka juga bisa meletakkannya di bawah gerbang gunung agar bisa tumbuh. Apa? Mendirikan sekte? Anda ingin mendirikan sekte? Jian Xing yang sempurna bertanya pada Luoping dengan heran. Dia tidak menyangka Luoping, yang telah menjadi pemimpin sekte esoterik lima elemen, ingin mendirikan sekte sendiri. 663. Kekuatan Luoping saat ini sudah sangat kuat. Jika dia mendirikan sekte lain, itu pasti akan menjadi ancaman yang kuat. Tampaknya distribusi kekuatan di alam budidaya akan berubah lagi. Dengan kekuatan dan kekuatan Luoping saat ini, sekte yang dia dirikan pasti tidak bisa diremehkan. Menurut prinsip perputaran segala sesuatu, jika Luoping mendirikan sekte yang sangat kuat, maka pasti akan ada sekte lain yang akan berada dalam bahaya atau bahkan hancur. Saya hanya tidak tahu sekte mana yang akan datang. Mungkin sekte yang didirikan Luoping bahkan tidak akan mencapai tingkat sekte kelas satu. Sebuah sekte kelas satu tidak hanya membutuhkan pembuluh darah roh bermutu tinggi sebagai fondasinya, tetapi juga puluhan ahli tahap Dongsu sebagai pendukungnya. Dengan setidaknya puluhan ribu murid, bagaimana dia bisa melakukannya? Para ahli dari sekte dan keluarga lain mulai berspekulasi. Bagaimanapun, status dan kekuatan Luoping saat ini luar biasa, itulah sebabnya dia menarik perhatian mereka. Semua orang khawatir jika sekte Luoping mencapai tingkat sekte kelas satu, itu pasti akan mempengaruhi warisan sekte kelas satu lainnya. Sebagai sekte kelas satu dengan warisan hampir satu juta tahun, mereka tentu tidak ingin sekte kelas satu lainnya muncul dan berbagi sumber daya budidaya alam budidaya dengan mereka. Namun, mereka tidak bisa menyerang Luoping secara terbuka. Bagaimanapun, Luoping sekarang mendapat dukungan dari sekte tantra lima elemen dan klan iblis. Dia juga berteman dengan penguasa bintang langit luas. Selain itu, Luoping juga telah menerima undangan dari penguasa pulau abadi bulu. Meskipun mereka tidak tahu alasannya, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pulau abadi bulu menghargai Luoping. Semakin sekte kelas satu ini berdiri di puncak alam budidaya, semakin mereka mengetahui seluk-beluk berbagai kepentingan. Mereka tidak ingin menderita kerugian besar karena kesalahannya sendiri. Lagi pula, sekte-sekte kelas satu juga saling memandang dengan iri. Selama salah satu dari mereka mengalami pukulan berat, sekte lain tidak akan keberatan memberi mereka dorongan. Tentu saja, saya sudah menjadi guru tercerahkan, apakah saya tidak memenuhi syarat untuk mendirikan sekte saya sendiri? Apa, mungkinkah senior Jianqing khawatir setelah saya mendirikan sekte saya, hal pertama yang akan saya lakukan adalah melawan lembah pedang suci Anda? Atau apakah kamu berniat membunuhku secara rahasia? Meskipun nada suara Luoping sangat lembut dan ada senyum tipis di wajahnya, makna dibalik kata-katanya langsung menyentuh hati Jianqing imortal. Sekarang, seluruh alam kultivasi sejati mengetahui tentang dendam antara Luoping dan lembah pedang suci. Luoping mengatakan ini karena dia ingin menyodok hati raja sejati Jianqing. Terlepas dari apakah pihak lain berpikiran seperti itu atau tidak, dia dapat memperingatkan pihak lain. Hahaha, kepala sekolah Luo, kamu benar-benar meremehkanku. Aku adalah kepala sekolah lembah pedang suci, bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu? Sangatlah normal jika Master Sekte Luo ingin mendirikan sebuah sekte. Lagi pula, dengan kekuatan dan kekuatan Master Sekte Luo, itu sudah cukup baginya untuk melakukannya. Selama Master Sekte Luo dapat merelokasi sekte tantra lima elemen dalam waktu yang ditentukan, tentu saja saya tidak akan keberatan. Baiklah, saya mendoakan yang terbaik untuk Master Sekte Luo. Selamat tinggal. Setelah mengatakan ini, Jianqing memimpin orang-orang di lembah pedang suci keluar dari saluran transmisi. Luo Ping memperhatikan mereka pergi. Saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba dihentikan oleh orang lain. Master Sekte Luo, jika Anda punya waktu, silakan melakukan perjalanan ke Sekte Konfusianisme Abadi. Saya baru-baru ini membeli anggur yang enak dan bermaksud untuk minum bersama Master Sekte Luo. Master Sekte Konfusianisme Abadi, Tuan Sejati Kong Ran, berkata kepada Luo Ping. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tahu bahwa dia memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Luo Ping. Minum anggur hanyalah sebuah alasan. Banyak orang yang sangat memahami hubungan antara Fast Sky Star Lord dan Luo Ping, jadi wajar jika mereka menjadi sangat dekat. Terima kasih banyak atas keramah tamahan Senior Kong. Luo Ping pasti akan meluangkan waktu untuk berkunjung dan minum bersama Senior sampai kita mabuk. Luo Ping langsung memahami maksud pihak lain. Oleh karena itu, dia juga menggunakan minum anggur sebagai alasan untuk menjawab pihak lain. Setelah mengatakan ini, Luo Ping meninggalkan tempat pelelangan dan memimpin Xiao Yan dan yang lainnya untuk melihat situasi pemuda alam jiwa primordial tahap awal yang sedang dikepung. Kami tertunda sejenak. Saya rasa anak itu sudah pergi melalui saluran transmisi. Bagaimana cara kami menemukannya? Udi Changbai berkata tanpa daya. Dengan sumber keuangan pemuda realem jiwa primordial tahap awal, dia tidak perlu mengantri. Dia bisa langsung keluar melalui saluran transmisi. Mereka tidak tahu kemana dia pergi. Tidak perlu mengkhawatirkan hal ini sama sekali. Selama kita mencapai lokasi saluran transmisi, dengan sendirinya kita akan mengetahuinya. Luo Ping berkata sambil tersenyum. Lalu, dia langsung berjalan menuju saluran transmisi. Ketika yang lain melihat ini, ada yang mengerti, dan ada yang bingung, jadi mereka semua mengikuti. Tak lama kemudian, mereka sampai di lokasi saluran transmisi. Dari jauh, mereka mendengar suara nyaring yang penuh amarah. Katakan padaku secepatnya, kemana perginya pemuda alam jiwa purba tahap awal dengan tahil alat di antara alis dan rambut peraknya. Di lokasi saluran transmisi, ahli alam kehidupan surgawi tahap akhir menanyai penjaga yang menjaga saluran transmisi. Senior, kamar dagang memiliki peraturan yang melarang kami mengungkapkan keberadaan tamu terhormat. Mohon maafkan saya karena tidak bisa memberi tahu Anda. Seorang penjaga menjawab dengan cara yang tidak merendahkan atau sombong. Di kota Bango Guntur, para penjaga ini tidak perlu khawatir jika ahli alam kehidupan surgawi tahap akhir di depan mereka memberi mereka pelajaran. Selain itu, sesuai aturan, mereka tidak akan memberi tahu pihak lain. Huh, aturan omong kosong macam apa ini? Kamu hanya ingin mendapat manfaat. Kemarilah. Kata pakar alam kehidupan surgawi tahap akhir sambil berjalan ke samping. Setelah penjaga itu mengerti, dia pun berjalan mendekat. Keduanya menggumamkan beberapa kata di sudut. Kemudian, ahli alam kehidupan surgawi tahap akhir mengeluarkan kantong penyimpanan dan menyerahkannya kepada penjaga. Kemudian, mereka kembali ke lokasi saluran transmisi pada waktu yang bersamaan. Ahli alam kehidupan surgawi tahap akhir, yang awalnya marah, kini memiliki senyuman di wajahnya. Setelah membayar sejumlah baturoh, dia langsung mengambil saluran transmisi dan meninggalkan tempat itu. Ayo pergi, ikuti dia dan kita bisa menemukan pemudari alam jiwa primordial tahap awal. Setelah melihat ahli alam kehidupan surgawi tahap akhir pergi, Luoping mengingat lokasi saluran transmisi dan berkata kepada Xiao Yan dan yang lainnya. Pada saat ini, yang lain pada dasarnya memahami maksud Luoping. Jadi, mereka semua mengikuti. Setelah membayar sejumlah baturoh, mereka semua mengambil saluran transmisi dan meninggalkan kota Thunder Keren pada saat yang bersamaan. Saluran transmisi menyala dan Luoping serta yang lainnya muncul di kota lain. Setelah memasuki kota ini, mereka dapat menemukan pemudari alam jiwa primordial tahap awal bahkan jika mereka tidak mengikuti orang di depan mereka. Ini karena di lembah tidak jauh dari kota, aura kuat yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan. Banyak orang di kota merasakannya dan memperhatikan situasi di sana. Luoping dan yang lainnya terbang ke lembah dan menemukan bahwa lembah itu penuh dengan pepohonan rimbun dan rumput hijau. Tampaknya penuh vitalitas. Di lembah ini, auranya sangat familiar. Mereka adalah beberapa orang yang pernah berada di aula lelang sebelumnya. Tapi aku tidak menemukan anak alam jiwa primordial tahap awal. Apa yang terjadi? Zhongyi bertanya dengan ragu setelah merasakannya beberapa saat. Saudara Zhong, apakah kamu tidak menyadarinya? Aura ini terus bergerak. Mereka jelas sedang mencari sesuatu. Menurutku, anak itu pasti bersembunyi. Namun, jika itu masalahnya, maka metode persembunyian anak ini benar-benar brilian. Dia sebenarnya bisa menghindari pencarian begitu banyak ahli alam kehidupan surgawi. Dia sungguh tidak sederhana. Setelah kultivasi Duan Jinchen meningkat, dia secara alami bisa merasakannya dengan lebih jelas, begitu katanya. Master Sekte Duan benar. Anak itu memang bersembunyi. Dia menggunakan teknik pelarian kayu dari teknik pelarian lima elemen. Dia bersembunyi di pepohonan, menahan auranya dan menyatu dengan pepohonan. Tentu saja sulit bagi orang lain untuk menemukannya. Dia. Saya tidak menyangka bahwa penggunaan teknik pelarian kayu oleh anak ini telah mencapai tingkat seperti itu. Jika bukan karena teknik pelarian lima elemen, saya khawatir akan sulit bagi saya untuk menemukan posisi persembunyiannya. Guru spiritual Huangsu membenarkan dugaan Duan Jinchen dan menunjukkan bahwa pemuda alam jiwa primordial tahap awal menggunakan teknik pelarian kayu dari teknik pelarian lima elemen. Teknik melarikan diri lima elemen adalah teknik penting dari sekte esoterik lima elemen. Setiap murid dari lima elemen sekte esoterik harus mengolahnya. Namun, teknik melarikan diri lima elemen tidak hanya dimiliki oleh sekte esoterik lima elemen. Orang lain secara alami dapat mengembangkan teknik melarikan diri lima elemen. Namun, sekte esoterik lima elemen jelas merupakan yang terbaik dalam hal pencapaian teknik melarikan diri lima elemen. Bagaimanapun, para murid dari lima elemen sekte esoterik setidaknya telah mengembangkan salah satu dari teknik konvergensi roh lima elemen. Mereka dapat berintegrasi dengan lebih baik ke dalam lima elemen alami dan menjadi satu dengan lima elemen alami. Sedangkan bagi yang lain, bukan tidak mungkin mereka mencapai level seperti itu. Namun, ada syarat khusus. Sepertinya anak ini pasti memiliki tubuh roh kayu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menggunakan teknik pelarian kayu hingga tingkat kemahiran yang begitu tinggi? Guru spiritual Qiyan segera berkata. Awalnya, dia menggunakan teknik Wutiskep. Senior, bolehkah saya bertanya di mana anak ini bersembunyi sekarang? Duan Jinchen akhirnya mengerti dan langsung bertanya kepada guru spiritual Huang Su dan guru spiritual Qiyan. Di sana, guru spiritual Huang Su menunjuk ke sebuah pohon di sebelah kiri di depan mereka. Semua orang segera menoleh. Meski mereka masih belum bisa melihat apapun, mereka sudah punya ide di dalam hati. Oh tidak, kita sudah ketahuan. Meskipun pohon yang ditunjuk oleh guru spiritual Huang Su tampak persis sama dengan tekstur pohon biasa, jika dilihat dengan cermat, mereka akan menemukan ada lapisan tipis film di dalamnya. Lapisan film ini terbungkus rapat di batang pohon. Sulit bagi orang luar untuk menemukannya. Saat Duan Jinchen dan yang lainnya melihat ke arah pohon itu, filmnya sedikit bergetar. Di film tersebut, lapisan wajah Buram muncul. Itu adalah pemuda di tahap awal Naschen Sol dari tempat lelang. Saat ini, wajah ini terlihat sangat terkejut dan ketakutan. Dia tidak menyangka seseorang akan mengetahui posisi persembunyiannya. Saat matanya melihat ke posisi tertentu, keterkejutan dan ketakutan aslinya berubah menjadi keheranan dan keraguan. Mengapa mereka mengikutiku? Sepertinya aku tidak bersaing dengan mereka untuk mendapatkan harta apapun. 664 Di dalam kapal Derek Guntur, pemuda di tahap awal alam jiwa primordial terus-menerus melemparkan sejumlah besar batu spiritual ke dalam mata formasi untuk memperkuat pertahanan kapal. Untungnya, dia cukup kaya untuk bisa melemparkan sejumlah besar batu roh ke dalam formasi seolah-olah itu gratis. Jika itu orang lain, mereka tidak akan tahu harus berbuat apa. Namun, tidak peduli berapa banyak batu spiritual yang dimiliki pemuda itu, mereka hanya dapat menambah pertahanan kapal, tetapi tidak meningkatkan pertahanan kapal. Menghadapi meningkatnya serangan enam orang di luar, wajahnya menjadi semakin tidak menyenangkan. Saat ini, dia melihat posisi Luoping dan yang lainnya lagi. Ekspresinya menjadi bertentangan, seolah-olah dia harus mengambil keputusan yang sulit. Faktanya, pada saat ini, selain Luoping dan yang lainnya, ada beberapa kelompok orang yang menyaksikan pertempuran tersebut. Mereka mengikuti dari dekat kota Bango Guntur dan mengejar pertempuran di lembah. Namun, pandangan pemuda itu tertuju pada posisi Luoping dan yang lainnya. Dia bahkan tidak melihat ke arah kerumunan lainnya, yang membuat Luoping merasa sedikit aneh. Mengapa orang ini menatapku seperti ini? Apakah dia punya dendam padaku? Itu tidak mungkin. Saya tidak melihat adanya permusuhan di matanya. Sebaliknya, saya merasa dia sedikit berkonflik. Mungkinkah? Tidak mungkin. Mungkinkah ada wanita lain yang menyembunyikan jenis kelaminnya? Dia tertarik dengan ketampananku, tapi dia tidak berani mengaku padaku. Luoping tiba-tiba merasa sedikit, merepotkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Niue, yang ada di sampingnya. Ketika dia menemukan bahwa Niue masih bersandar di bahunya dengan wajah manis, dia merasa lega. Dikatakan bahwa seorang wanita bisa langsung merasakan penampilan saingannya yang sedang jatuh cinta. Sekarang Niue tidak memiliki ekspresi aneh, aku pasti terlalu banyak berpikir. Namun, mengapa orang itu menatapku seperti ini? Luoping menyangkal tebakan sebelumnya dan kembali ragu. Semuanya, ayo kita coba hancurkan dalam satu pukulan. Setelah tetua berkepala lancip mengingatkan mereka, dia meningkatkan kekuatan Flaming Saber. Ketika lima orang lainnya mendengar ini, mereka juga meningkatkan kekuatan serangan mereka di saat yang bersamaan. Suara keras terdengar saat kapal Derek Guntur tiba-tiba meledak. Pertahanannya akhirnya berhasil ditembus, dan hancur akibat serangan enam ahli. Saat kapal perang Bango Guntur pecah, aliran cahaya terbang keluar dalam upaya untuk melepaskan diri dari segel spasial ke enam pembudidaya. Namun, itu hanya berjarak puluhan Zhang ketika kekuatan tak terlihat menghentikannya. Pemuda di tahap awal Naschen Sol dikeluarkan dari kehampaan. Wajahnya pucat dan ada banyak darah di sudut mulutnya. Tampaknya dia berada dalam situasi yang sangat buruk. Huff, karena kamu telah dijebak oleh kami, bagaimana kami bisa membiarkanmu melarikan diri lagi? Rekan Daois, anak ini milikku. Jika kamu tidak menyerah, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Pria tua berkepala lancip itu memandang pemuda itu dan mencibir. Kemudian, dia melihat kelima orang di sekitarnya. Mengandalkan budidayanya, dia mulai mengancam mereka. So Chansi, jangan meremehkan kami hanya karena kultifasimu lebih tinggi dari kami. Jika kami bertarung denganmu, kamu pasti tidak akan bisa pergi dengan selamat. Jika Anda ingin menggunakan kekuatan Anda untuk menaklukkan kami, Anda harus membayar harga yang mahal. Demikian pula, jika kami ingin menaklukkan Anda, kami juga akan menderita luka berat. Jika anak ini mengambil kesempatan untuk melarikan diri lagi karena konflik kita, kita akan kehilangan lebih banyak daripada keuntungan. Oleh karena itu, saya menyarankan agar kita bekerja sama untuk menangkapnya dan kemudian bertarung. Wanita muda yang berpenampilan cantik itu tidak marah dengan ancaman lelaki tua berkepala runcing itu. Sebaliknya, dia menganalisis situasi dengan sangat rasional. Mendengar perkataan wanita muda itu, lelaki tua berkepala lancip bernama So Chan Zi itu langsung menenangkan diri. Dia mengangguk setuju dan setuju dengan sudut pandang wanita muda itu. Lady Fragrant memang bijaksana. Karena itu masalahnya, mari kita berhenti bertarung untuk saat ini. Mari kita tangkap anak ini dulu. So Chan Zi berkata pada wanita muda itu. Dia mengubah rencana awalnya untuk berurusan dengan lima orang lainnya dan memutuskan untuk bekerja sama untuk menangkap pemuda itu. Meskipun mereka berenam jauh lebih kuat daripada pemuda itu, bagaimanapun juga pemuda itu sangat kaya. Dia telah membeli harta dalam jumlah besar. Dalam proses pengejaran mereka sebelumnya, mereka telah dihalangi oleh harta pemuda itu berkali-kali. Oleh karena itu, So Chan Zi dan lima orang lainnya tidak punya pilihan selain bekerja sama untuk mengepung seorang pemuda di tahap awal jiwa primordial. Mereka takut akan diserang lagi oleh harta karun pemuda itu. Haha, meskipun kalian berenam kuat, tidak akan mudah untuk menangkapku. Karena aku sudah dijebak olehmu sekarang, jangan salahkan aku karena melawan. Sekarang, terima seranganku yang terus-menerus. Pemuda di tahap awal jiwa primordial tidak menunjukkan rasa takut apapun saat dia menghadapi pengepungan So Chan Zi dan lima orang lainnya. Sebaliknya, dia memiliki kemauan keras. Setelah pemuda itu selesai berbicara, dia membuang sejumlah besar jimat di tangannya dalam sekejap. Mereka menembak ke segala arah, menyelimuti So Chan Zi dan lima orang lainnya dalam jangkauan serangan jimat. Sebenarnya itu adalah ratusan jimat badai petir biru tingkat tinggi. Meskipun kekuatan mereka jauh lebih lemah daripada jimat badai petir ungu tingkat rendah, dengan begitu banyak jimat yang digunakan bersama-sama, itu sudah cukup untuk membuat So Chan Zi dan lima orang lainnya bingung. Luo Ping memandangi ratusan jimat yang dibuang oleh pemuda itu dan tidak bisa menahan senyum. Ia mulai menunggu nasib So Chan Zi dan lima orang lainnya. Benar saja, seperti dugaan Luo Ping, di bawah pengepungan ratusan jimat badai petir biru tingkat tinggi, bahkan seseorang sekuat So Chan Zi mau tidak mau menjadi pucat. Dia segera memblokir di depannya dengan pedang menyala, menggunakan kekuatan api pada pedang untuk menahan kekuatan ledakan jimat. Namun, dia masih meremehkan kekuatan jimat tersebut. Saat hampir 100 jimat badai petir biru terbang ke arahnya dan meledak satu demi satu, kekuatan guntur yang luar biasa dan tak terhentikan mengisi kekosongan, mengubah area di sekitar So Chan Zi menjadi negeri guntur dan kilat. Saat ini, So Chan Zi seperti orang yang sedang mengalami kesengsaraan. Dia sedang diuji oleh kesengsaraan surgawi, menahan serangan terus-menerus dari petir yang tak terhitung jumlahnya. Dia terpaksa mundur lagi dan lagi tanpa perlawanan apapun. Untungnya, dia telah menempatkan pedang berharga api di depannya terlebih dahulu, bertindak sebagai penghalang penyangga, jadi dia tidak langsung diserang oleh kekuatan guntur. Kalau tidak, pelindungnya tidak akan mampu menahannya. Namun, pedang apinya hanya bisa bertahan sesaat. Segera, ia terpesona oleh kekuatan guntur. Kemudian, jimat ledakan petir biru itu terbang ke tubuhnya dan meledak. Bocah! Nada suara So Chan Zi marah, tapi karena kekuatan guntur menghantam tubuhnya, suaranya bergetar. Setelah mengalami baptisan kesengsaraan surgawi selama beberapa waktu, So Chan Zi akhirnya berhasil menyingkirkan serbuan energi petir. Saat ini, seluruh tubuhnya hangus hitam, dan rambutnya berdiri tegak, mengeluarkan gumpalan asap putih. Uhuk-uhuk! So Chan Zi tidak bisa menahan batuk dua kali, dan banyak asap putih keluar dari mulutnya. Sama seperti dia, lima orang lainnya semuanya berubah menjadi arang. Pada saat ini, aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus dilepaskan dari tangan pemuda itu. Mereka berubah menjadi senjata berharga di udara dan menembak ke arah So Chan Zi dan yang lainnya. Senjata berharga ini sangat cepat, dan waktu kemunculannya sangat cerdas. Itu terjadi tepat pada saat kekuatan guntur menghilang, jadi So Chan Zi dan yang lainnya tidak punya waktu untuk menghindar sama sekali. Senjata berharga yang tak terhitung jumlahnya meledak begitu mereka mendekati enam orang itu. Sekali lagi, mereka melepaskan kekuatan penghancur yang sangat kuat, menyerang tubuh So Chan Zi dan yang lainnya. Tidak, senjata berharga ini sebenarnya mengandung racun aneh dari gunung racun langit, bubuk pemusnahan bumi. Metode anak ini sungguh brilian. Suara Lady Fragrant dipenuhi rasa tidak percaya dan kaget. Ini karena dia merasakan aura bubuk pemusnahan bumi dari senjata berharga yang meledak. Apa, bubuk pemusnahan bumi? Racun terkuat di gunung racun langit, racun ganda langit dan bumi. Salah satu ahlinya juga sangat terkejut. Nyonya Wangi, Anda adalah seorang tetua dari Sekte Wewangian Surgawi. Anda seharusnya tahu cara menetralkan racun bumi dari gunung racun langit. Cepat bantu kami. Pakar lainnya berteriak dengan tidak sabar. Menghadapi racun bumi dari racun ganda langit dan bumi, bahkan para ahli tahap umur Surgawi ini mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Mereka sangat terkejut. Dan sekarang, semua harapan mereka tertuju pada Lady Fragrant. Ini karena dia adalah seorang tetua dari Sekte Wewangian Surgawi, dan dia berspesialisasi dalam penelitian metode dan keterampilan medis untuk menetralisir racun aneh di dunia. Bubuk pemusnahan bumi adalah salah satu dari dua racun terkuat di gunung racun langit. Bahkan aku hanya bisa mengandalkan badan obat, milikku yang sudah lama ditempa dari pemandian obat untuk menahannya. Jika ingin menetralisir sepenuhnya racun bubuk pemusnahan bumi, Anda harus memahami komposisi racunnya. Namun racun ini dimurnikan menggunakan sembilan jenis serangga beracun, sembilan jenis tumbuhan beracun, sembilan jenis bunga beracun, sembilan jenis tanaman beracun, jenis cairan beracun, dan sembilan jenis api beracun. Ada banyak cara untuk membuatnya. Tidak mudah untuk sepenuhnya memahami komposisi racun ini dalam waktu singkat. Oleh karena itu, kalian semua hanya bisa mengandalkan pelindung untuk menahannya. Lady Fragrant dengan cepat memberitahu semua orang tentang bubuk pemusnahan bumi. Bahkan dia tidak bisa dengan mudah menetralisir racun ini. Lagipula, terlalu banyak cara untuk membuat racun ini. Melawan, kami bahkan tidak bisa mendeteksi bayangan bubuk pemusnahan bumi. Bagaimana kita akan menolaknya? Salah satu ahli berkata dengan ekspresi pahit. Jika bukan karena pengingat Lady Fragrant, mereka bahkan tidak akan tahu bahwa bubuk pemusnahan bumi terkandung dalam artefak penghancur diri itu, apalagi memikirkan bagaimana cara menolaknya. Bubuk pemusnahan bumi tidak berwarna dan tidak berasa. Dapat langsung larut di udara, sehingga sulit bagi anda untuk mendeteksinya. Namun, selama anda melepaskan pelindung anda setiap saat, anda akan dapat mencegah racun tersebut masuk. Merembes ke dalam. Lady Fragrant berkata kepada semua orang. Bahkan jika mereka tidak berada dalam aliansi, dia akan tetap memberitahu semua orang metodenya tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, Sekte Wewangian Surgawi dan Gunung Racun Langit selalu berselisih. Setiap kali mereka menemukan racun aneh dari Gunung Racun Langit, murid-murid Sekte Wewangian Surgawi mereka pasti akan mencoba yang terbaik untuk menetralisirnya untuk membuktikan keterampilan medis mereka. Mencegah racun merembes ke dalam. Tidak bisakah kita memblokirnya sepenuhnya? 665. Karena bubuk pemusnahan bumi bisa menjadi salah satu dari dua racun paling kuat di Gunung Racun Langit, tentu saja tidak mudah untuk menolaknya. Sekalipun itu adalah penghalang pelindung, racun itu bisa dengan mudah menembusnya. Jika bukan karena pelindung yang kamu lepaskan sebelumnya, aku khawatir kamu sudah berubah menjadi genangan darah sekarang. Lady Fragrant berkata tanpa sedikitpun kesopanan. Setelah mendengar ini, ekspresi semua orang berubah. Untungnya, mereka telah mempersiapkan pertahanannya terlebih dahulu. Kalau tidak, mereka akan mati di tempat. Memikirkan hal ini, semua orang menjadi semakin kesal terhadap pemuda. Mereka tidak sabar untuk segera menangkapnya, menyiksanya, dan kemudian mencuri hartanya. Hanya dengan begitu mereka bisa melampiaskan kebencian di hati mereka. Namun, masih sulit bagi mereka untuk dekat dengan para pemuda. Meskipun pemuda itu masih berada di ruang yang telah mereka segel, mereka hanya dapat menahan bubuk pemusnahan bumi untuk sementara karena terhalangnya peledakan diri. Menurut pengingat Madame Pink Fragrance, Cripple Head dan yang lainnya hanya bisa menjaga kokohnya pelindung mereka setiap saat. Mereka takut jika tidak hati-hati, akan ada celah dan bubuk kehidupan pemusnahan bumi akan berhasil menyusup. Adapun Lady Fragrance, karena mandi obat dalam jangka panjang, tubuhnya telah berubah menjadi tubuh obat. Dia secara otomatis bisa menahan sebagian besar racun bubuk pemusnahan bumi. Racun dalam jumlah kecil yang tersisa dapat dinetralkan dengan kekuatan batin sejati dalam jumlah yang sangat kecil. Oleh karena itu, pada saat ini, orang yang paling santai adalah Lady Fragrance. Dia mengeluarkan aura kuat dari tubuhnya. Mengabaikan kekuatan peledakan diri dari sejumlah besar artefak, dia dengan cepat bergegas ke sisi pemuda itu. Gas merah muda keluar dari tubuhnya sekali lagi. Ia melayang menuju posisi pemuda bersama angin, seperti badai yang menyelimuti pemuda. Oh tidak, gas ini sebenarnya mengandung bahan yang bisa membuat roh primordial seseorang tertidur lelap dan membuat tubuh lemah. Tampaknya metode kultus dupa langit sungguh brilian. Ekspresi pemuda itu tiba-tiba berubah dan dia menjadi agak khawatir. Sekarang dia benar-benar diselimuti oleh gas merah muda, dia takut roh primordialnya akan segera tertidur lelap dan tubuhnya akan menjadi lemah. Saat itu, dia hanya bisa ditangkap oleh pihak lain. Meskipun dia memiliki banyak harta, dia tidak mampu menetralisir hasil obat gas merah muda itu. Bagaimanapun, ini adalah metode yang digunakan oleh para tetua kultus dupa langit. Kekuatannya sungguh luar biasa. Sepertinya ini satu-satunya cara. Melihat Lady Fragrance mendekat, pemuda di Rana Essence Sol tahap awal langsung membuat keputusan. Dia tiba-tiba melihat ke arah Luo Ping dan melepaskan gelombang pikiran ilahi. Kekuatan perasaan ilahi ini berjalan melalui kehampaan dan tiba di depan Luo Ping. Luo Ping tidak bergerak. Dia baru saja melepaskan kekuatan perasaan ketuhanan yang serupa dan mencegat kekuatan perasaan ketuhanan pemuda itu dalam sekejap. Perasaan ketuhanan Luo Ping dengan mudah melahap perasaan ketuhanan pemuda itu dan memperoleh informasi yang terkandung di dalamnya. Pada saat ini, Luo Ping mengangkat alisnya dan matanya melepaskan dua sinar cahaya saat dia melihat posisi pemuda itu. Saat ini, pemuda tersebut sudah mengantuk dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Lady Fragrant sudah dekat dengannya dan hendak melepaskan gelombang energi inti sejati untuk menyelimutinya. Lei guang di tubuh Luo Ping bersinar dan terdengar suara gemuruh. Sosoknya langsung menghilang dari tempatnya berada. Pada saat yang sama, sosok Luo Ping muncul kembali di samping pemuda di rana esens Sol tahap awal. Dia melepaskan gelombang energi dan secara langsung menyebarkan energi inti sejati Lady Fragrant. Lady Fragrant sudah tersenyum dan siap menangkap pemuda itu dengan sukses. Dia tidak menyangka orang tak terduga tiba-tiba muncul dan mengirimnya terbang. Setelah menstabilkan dirinya, wajah Lady Fragrant dipenuhi amarah. Dia menatap Luo Ping dengan api di matanya. Dia sangat marah hingga dia mengertakkan gigi, tapi dia tidak segera menyerang. Guru spiritual Luo Ping, kita tidak mempunyai permusuhan di antara kita. Mengapa Anda menghentikan saya untuk menangkap orang ini? Mungkinkah Anda juga ingin merampok batu roh dan harta karun orang ini? Lady Fragrant menanyai Luo Ping dengan tegas. Dia tahu betul bahwa dia sama sekali bukan tandingan Luo Ping. Namun, dia tidak mau menyerah begitu saja, jadi dia ingin tahu apa yang sedang terjadi. Maafkan aku, orang ini memiliki hubungan yang mendalam denganku, jadi aku tidak punya pilihan selain menyelamatkannya. Jika Lady Fragrant bersikeras untuk menangkap orang ini, maka kamu harus mengalahkanku terlebih dahulu. Luo Ping berkata dengan nada tegas. Ada aura mendominasi yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam kata-katanya, yang membuat ekspresi Lady Fragrant berubah menjadi jelek. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, kelompok lima Sou Chan Zi telah menghancurkan dirinya sendiri. Mereka telah berhasil melarikan diri dari bahaya, tetapi mereka masih tidak berani melepaskan pelindungnya. Mereka takut masih ada bubuk kehidupan pemusnahan bumi di sekitarnya. Kelompok Sou Chan Zi yang beranggotakan lima orang semuanya berdiri di samping Lady Fragrant. Mereka semua memandang Luo Ping dengan ekspresi tidak ramah. Mereka tidak mau menyerah, tetapi mereka tidak berani mengambil tindakan gegabuh. Bagaimanapun, mereka semua tahu kehebatan pertempuran Luo Ping. Bahkan jika mereka berenam bekerja sama, mereka mungkin tidak akan bisa unggul. Belum lagi, masih banyak pengikut Luo Ping di kejauhan. Jangan khawatir, yang lain tidak akan bergerak. Selama kamu bisa melukaiku sedikitpun dalam sepuluh gerakan, aku jamin aku tidak akan menghentikanmu menangkap orang ini. Namun, jika kamu tidak bisa melukaiku, maka kamu harus menyetujui syaratku. Bagaimana menurutmu? Luo Ping melihat mereka berenam memandang Duan Jinchen dan yang lainnya. Dia langsung menebak apa yang mereka pikirkan, jadi dia membuka mulut dan berkata. Dia berencana bertaruh dengan mereka berenam. Selama mereka menang, dia tidak akan mengganggu mereka menangkap pemuda itu. Jika kalah, mereka harus menyetujui syaratnya. Kami setuju untuk bertaruh dengan Anda, tetapi Anda harus memberitahu kami kondisi Anda terlebih dahulu. Meskipun kami belum tentu kalah, kami tidak bisa menuruti keinginan Anda begitu saja. Kata Nyonya Wangi, meskipun dia percaya bahwa dengan kekuatan mereka berenam, mereka seharusnya mampu mengalahkan Luo Ping dalam sepuluh gerakan, selalu ada pengecualian. Oleh karena itu, dia masih berharap Luo Ping akan menyatakan kondisinya terlebih dahulu. Oke, tidak masalah. Bagaimanapun, tidak ada bedanya apakah Anda mengatakannya cepat atau lambat. Jika Anda kalah, saya harap Anda akan mengakui saya sebagai tuan Anda dan menjadi bawahan saya, terlepas dari apakah Anda seorang kultifator individu atau awalnya milik sebuah sekte. Ketika saya menemukan tempat yang cocok, saya akan mendirikan sebuah sekte. Oke, pada saat itu, Anda semua akan menjadi anggota pertama sekte tersebut. Pada saat itu, sumber daya budidaya Anda pasti akan beberapa kali lebih baik dari sebelumnya. Selama kamu menyetujui syarat ini, kita bisa segera memulai taruhan. Jika kamu tidak setuju, maka aku hanya bisa membawa orang ini pergi dengan paksa. Setelah Luo Ping menyatakan kondisinya, dia mulai mengancam pihak lain. Meskipun pemuda di tahap awal jiwa primordial belum sepenuhnya tertidur lelap karena pemasukan yuan batinnya, dia tidak memiliki kemampuan untuk bergerak. Jika Luo Ping ingin membawanya pergi, mereka tidak akan bisa menghentikannya sama sekali. Oleh karena itu, setelah beberapa pertimbangan, Sou Chan Zi dan yang lainnya menyetujui kondisi Luo Ping. Huff, jangan mengira kamu bisa begitu sombong hanya karena kekuatan bertarungmu kuat. Bahkan jika kami tidak bisa mengalahkanmu, tidak masalah melukaimu. Meski kondisimu agak sulit diterima, kami tetap bisa menyetujuinya karena kami tidak akan kalah sama sekali. Dalam sepuluh gerakan, kami pasti akan melukaimu. Sou Chan Zi berkata dengan dingin. Meskipun gabungan ke-6nya belum tentu mampu mengalahkan Luo Ping, masih sangat mudah untuk melukai Luo Ping. Mereka sangat yakin bahwa mereka tidak akan kalah dalam taruhan ini. Oleh karena itu, meskipun kondisi Luo Ping sulit diterima, mereka tetap setuju. Bagaimana dengan kalian? Luo Ping bertanya pada 5 orang lainnya. Kami juga setuju. Kata 5 orang lainnya. Bagus, kalau begitu mari kita mulai. Setelah Luo Ping selesai berbicara, dia segera melepaskan ledakan kekuatan inti sejati, membungkus pemuda itu dan membuatnya melayang di udara. Dia siap bertarung. Huff, semuanya, ayo kita keluar dan lukai dia secepat mungkin. Sou Chan Zi berteriak, mengingatkan semua orang untuk memotong simpul gordian dan melukai Luo Ping secepat mungkin. Lagi pula, semakin lama mereka menunda, semakin merugikan mereka. Ini karena mereka semua telah mendengar bahwa Luo Ping punya banyak trik. Sou Chan Zi memanggil kembali pedang apinya dan mengendalikannya untuk menembak ke arah posisi Luo Ping. Dia berencana menggunakan ketajaman pedang untuk membelah tubuh Luo Ping. Lady Fragrant mengeluarkan gas merah muda dari tubuhnya. Namun, kali ini, ada banyak sekali serangga terbang berbentuk cacing tanah. Di bawah naungan gas merah muda, mereka langsung menyelimuti ruang di depan Luo Ping. Empat orang yang tersisa mengendalikan pedang terbang mereka dan menembus kekosongan menuju posisi Luo Ping. Mereka semua berusaha sekuat tenaga dan tidak menahan diri. Dalam sekejap mata, lingkungan Luo Ping sepenuhnya tertutup oleh serangan enam orang itu. Dia tidak punya kesempatan untuk mengelak sama sekali. Bahkan jika ada kesempatan, dia tidak akan mengelak. Mata Luo Ping seperti obor. Dia memiliki senyuman di wajahnya dan terlihat sangat tenang. Melihat semua serangan mendekati tubuhnya, dia tetap tidak bergerak. Dia tidak melakukan serangan balik, tidak menghindar, dan bahkan tidak melepaskan penghalang pertahanan. Tindakan aneh seperti itu membuat kelompok enam Sou Chan Zi bingung dan terkejut. Apa yang dia lakukan? Dia ingin mengandalkan kekuatan tubuhnya untuk menahan serangan kita. Dia terlalu sombong. Kali ini, dia bahkan tidak melepaskan cahaya ilahi tubuh rohnya. Dia terlalu meremehkan kita. Huh, mari kita lihat bagaimana dia akan menahan serangan kita. Kelompok Sou Chan Zi yang beranggotakan enam orang mengetahui bahwa Luo Ping adalah seorang kultifator tubuh. Selain itu, dia telah menstimulasi cahaya ilahi tubuh rohnya. Mereka juga telah melihat kekuatan cahaya ilahi tubuh rohnya. Oleh karena itu, kali ini, mereka berusaha sekuat tenaga. Namun, yang tidak mereka duga adalah Luo Ping tidak memiliki pertahanan apapun. Hal ini membuat Sou Chan Zi dan yang lainnya merasa Luo Ping meremehkan mereka. Mereka langsung marah dan ingin melihat apa yang akan terjadi pada Luo Ping setelah dia terluka. Di bawah tatapan penuh harap mereka, semua serangan mereka jatuh ke tubuh Luo Ping. Pedang api Sou Chan Zi menebas kepala Luo Ping. Gas merah muda Lady Fragrant menyelimuti seluruh tubuh Luo Ping. Serangga terbang di dalam gas merah muda telah menempel di tubuh Luo Ping. Cangkir penghisap muncul di kepala serangga terbang. Mereka seperti lintah yang ingin menghisap darah Luo Ping. Adapun pedang terbang dari empat orang lainnya, kebetulan saja menebas anggota badan Luo Ping. Mereka bermaksud untuk bekerja sama dengan pedang api dan mengobrak abrik tubuh Luo Ping. Namun, saat serangan semua orang mengenai tubuh Luo Ping, suara logam terdengar. Bila api dan keempat pedang semuanya terlempar. 666 Puff! 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 Suara batuk darah terdengar. Sou Chan Zi dan yang lainnya semuanya terluka parah tanpa kecuali. Karena senjata itu terhubung dengan pikiran mereka. Ketika dilempar terbang, pikiran mereka langsung terluka. Mereka baru saja menyerang Luo Ping sekali, tetapi karena kekuatan pantulan, mereka terluka parah. Tak satupun dari mereka mau menyerah. Bagaimanapun, Luo Ping tidak terluka sama sekali. Apalagi ia mampu menahan serangan mereka dengan mengandalkan kekuatan tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana tubuh fisik Anda bisa begitu kuat? Nyonya Wangi berkata dengan tidak percaya. Tidak ada yang mustahil. Selama kamu bersedia mengakui aku sebagai tuanmu, kamu akan mampu melawan mereka yang berada di atas levelmu di masa depan. Bagaimana? Apakah kamu masih ingin bertarung? Luo Ping memanfaatkan kesempatan itu dan meminta ke enam orang itu untuk mengakui dia sebagai tuan mereka lagi. Alasan mengapa dia tidak melakukan pertahanan apapun sebelumnya adalah karena dia ingin menggunakan kekuatan tempurnya yang kuat untuk meyakinkan mereka. Sekarang, dia tidak hanya meyakinkan mereka berenam, tapi dia juga melukai mereka. Luo Ping percaya bahwa meskipun mereka berenam masih ingin bertarung, mereka tidak akan mampu menunjukkan kekuatan mereka yang kuat. Setelah mendengar kata-kata Luo Ping, Zhou Chanzi dan yang lainnya terdiam. Setelah bertukar pandang satu sama lain, mereka sebenarnya bereaksi pada saat yang bersamaan. Enam aliran cahaya terbang pada saat yang sama, menembak ke arah berbeda dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka telah terbang lebih dari sepuluh mil jauhnya. Huff, kamu tidak menepati janjimu dan sebenarnya ingin melarikan diri. Bagaimana aku bisa membiarkanmu melarikan diri begitu saja? Luo Ping tersenyum tipis dan langsung melepaskan enam aliran Divine Sense, mengejar Zhou Chanzi dan yang lainnya. Setelah beberapa saat, enam jeritan terdengar di kejauhan. Segera setelah itu, Zhou Chanzi dan yang lainnya dikirim terbang kembali dari enam arah berbeda. Mereka langsung ditarik ke Luo Ping oleh kekuatan tak terlihat dan jatuh ke dalam kehampaan. Kamu bisa dibilang ahli yang sudah terkenal sejak lama. Bagaimana bisa kamu tidak menepati janji? Taruhan kita belum berakhir. Bagaimana kamu bisa melarikan diri terlebih dahulu? Menurutku kita harus melanjutkan taruhan kita sebelumnya. Kamu masih punya sembilan langkah lagi, jadi manfaatkan waktumu sebaik-baiknya. Hei, kenapa kamu berpura-pura mati? Kenapa kamu berbaring di tanah tanpa bergerak? Apakah kamu akan bergerak atau tidak? Ada begitu banyak orang yang menonton. Jika kamu berpura-pura mati seperti ini, itu akan menurunkan statusmu. Luo Ping menegur, Zhou Chanzi dan lima orang lainnya yang tergeletak di depannya. Dia menegur mereka karena tidak menepati taruhan dan menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Ia bahkan menghimbau mereka berenam untuk segera menyelesaikan taruhannya. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia mengingatkan mereka, tidak satupun dari enam orang yang tergeletak di tanah berbicara. Oh, maaf, aku lupa. Tadi, aku sebenarnya menyegel semua meridian di tubuhmu, jadi kamu bahkan tidak bisa berbicara. Luo Ping sepertinya tercerahkan dan tiba-tiba memikirkan sesuatu, jadi dengan gerakan pikirannya, dia menarik indera ilahi yang mengikat ke enam orang itu. Saat ini, Zhou Chanzi dan lima orang lainnya akhirnya bisa berbicara kembali. Namun, mereka sekarang sangat membenci tindakan Luo Ping. Huh, jika kamu ingin membunuh kami, sebaiknya kamu melakukannya dengan cepat. Tidakkah menurutmu mempermalukan kami seperti ini sedikit tercelah dan tidak tahu malu? Wajah Lady Fragrant penuh amarah, dan dia berteriak pada Luo Ping. Aku tidak cukup kuat, karena aku sudah jatuh ke tanganmu, aku akan menerimanya. Namun, sangat mustahil bagiku untuk mengenalimu sebagai tuanku. Kamu bisa membunuhku atau memotongku sesuai keinginanmu. Jika aku bersuara, bukankah kultifasiku yang hampir 10.000 tahun akan sia-sia? Zhou Chanzi berkata dengan tegas. Dia lebih baik mati daripada mengakui Luo Ping sebagai tuannya. Oh, apakah begitu? Saya tidak menyangka sebagai seorang kultifator individu, kecepatan kultifasi Anda cukup cepat. Dalam waktu kurang dari 10.000 tahun, Anda telah mencapai alam kehidupan surga tahap akhir. Anda bisa dikatakan sebagai orang dengan bakat luar biasa. Namun, jika kamu tidak dapat mencapai tahap dongsu sebelum batas waktu 10.000 tahun, budidayamu sebelumnya akan sia-sia, dan kamu akan tetap mati. Kali ini, pembukaan reruntuhan kuno pasti memiliki banyak harta karun. Jika Anda bisa memasukinya, Anda pasti akan mendapatkan sesuatu. Bahkan jika Anda dapat menemukan ramuan untuk meningkatkan budidaya Anda, sangat mungkin bagi Anda untuk mencapai dongsu. Panggung dalam satu gerakan. Namun, dengan sumber daya finansial yang Anda miliki, tidak ada peluang bagi Anda untuk pergi ke beberapa sekte dan keluarga untuk membeli kuota. Namun, selama Anda bersedia mengakui saya sebagai tuan Anda, Anda bisa segera mendapatkan kuota dari saya. Luoping tahu bahwa Sou Chan Zi adalah seorang kultifator individu. Kecepatan kultifasinya jauh lebih cepat daripada murid sekte biasa, jadi dia bisa dianggap sebagai bakat yang bagus. Meski begitu, bagi penggarap perorangan, semakin jauh mereka berkultifasi, semakin banyak sumber daya yang mereka butuhkan. Kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa tidak ada cara untuk mendapatkannya. Banyak dari mereka menyerah di tengah jalan dan meninggal. Luoping memanfaatkan momen ini dan menggunakan kuota reruntuhan kuno sebagai umpan untuk membujuk Sou Chan Zi agar mengenalinya sebagai tuannya. Bagaimanapun juga, kuota reruntuhan kuno sangat didambakan bahkan oleh para ahli di tahap Dongsu, belum lagi Sou Chan Zi, yang berada di alam kehidupan surgawi. Apakah tamu, Anda bersedia memberi saya kuota untuk memasuki reruntuhan kuno? Sou Chan Zi sangat bersemangat saat ini. Dia merasa kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba dan dia tidak percaya itu benar. Orang-orang ini secara alami mengetahui bahwa Luoping telah membeli seribu kuota di lelang bersama. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Luoping membeli begitu banyak kuota, itu sudah cukup untuk menunjukkan sumber keuangan Luoping. Kini, Luoping sebenarnya bersedia memberikan kuota kepada Sou Chan Zi. Sou Chan Zi tidak hanya tidak berani mempercayainya, bahkan Lady Fragrant dan empat orang lainnya pun tercengang. Lagipula, kuota untuk memasuki reruntuhan kuno terlalu berharga. Luoping memberikannya begitu saja. Tidak peduli siapa orangnya, mereka semua merasa hal itu tidak dapat dibayangkan. Ya, saya bersedia memberi Anda kuota. Syaratnya adalah Anda harus mengakui saya sebagai guru Anda dan bergabung dengan sekte yang akan saya dirikan di masa depan. Anda akan menjadi anggota angkatan pertama dari sekte. Luoping tersenyum dan memberikan jawaban tegas kepada Sou Chan Zi. Mendengar perkataan Luoping, Sou Chan Zi terdiam. Bagaimanapun, meskipun kuota untuk memasuki reruntuhan kuno sangat berharga, masih sulit baginya untuk menerima Luoping sebagai tuannya dan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Jalur budidaya pada awalnya penuh dengan kesulitan. Seseorang akan menghadapi bahaya kematian kapan saja. Selama bertahun-tahun, seseorang harus mengambil risiko untuk berkultivasi dan menjadi seorang abadi. Seseorang harus sepenuhnya mengendalikan nasibnya sendiri dan tidak terikat oleh Dao Surgawi. Sekarang dia bahkan tidak bisa mengendalikan nasibnya sendiri, dia harus menyerahkannya kepada orang luar. Jika itu orang lain, mereka tidak akan membuat keputusan seperti itu dengan mudah. Jangan khawatir. Jika aku ingin membunuhmu, aku tidak perlu melalui banyak masalah. Aku bisa membunuhmu sekarang juga. Selain itu, setelah kamu mengakui aku sebagai tuanmu, aku tidak akan mengganggu tindakanmu. Selama kamu tidak mengkhianatiku, kamu akan selalu aman dan sehat. Kebebasanmu tidak akan terpengaruh sama sekali. Hal baik seperti itu tidak terjadi dengan mudah. Oleh karena itu, sebaiknya kamu memanfaatkan kesempatan ini. Kalau tidak, begitu aku mendirikan sekte, akan ada banyak ahli yang ingin bergabung. Pada saat itu, kamu tidak akan ada hubungannya dengan itu. Luoping melihat dilema Sou Chan Zi, jadi dia memukul saat setrika masih panas dan berkata. Keadaan Sou Chan Zi yang awalnya diam tampaknya menjadi tegas setelah mendengar kata-kata Luoping. Dia tidak lagi terjerat, tidak lagi ragu-ragu, tetapi matanya seperti obor. Yah, selama kamu bisa menepati janjimu dan memberiku kuota, aku bersedia mengakui kamu sebagai tuanku. Sou Chan Zi berkata dengan tegas pada Luoping. Di bawah godaan kuota reruntuhan kuno, Sou Chan Zi akhirnya berkompromi. Lagipula, Luoping tidak hanya memberinya kuota, dia juga berjanji akan memberinya kebebasan penuh. Ini cukup untuk menunjukkan ketulusannya. Lagipula, jika Luoping benar-benar ingin membunuhnya, dia pasti sudah mati di tempat. Memang dia tidak perlu melalui banyak masalah. Setelah memikirkan poin kuncinya, Sou Chan Zi secara alami menyetujui kondisi Luoping tanpa ragu-ragu dan bersedia mengakui dia sebagai tuannya. Bagus sekali. Di masa depan, kamu pasti akan berterima kasih pada dirimu sendiri karena telah membuat pilihan yang tepat. Sedangkan kalian semua, selama kalian mau mengakui aku sebagai tuan kalian, kalian bisa menjadi seperti Sou Chan Zi dan mendapatkan kuota untuk memasuki reruntuhan kuno. Meskipun kalian semua memiliki sekte sendiri, aku tidak keberatan. Luoping memuji Sou Chan Zi. Segera setelah itu, dia bertanya kepada kelompok lima orang Lady Fragrant, dengan cara yang sama menggoda mereka dengan kuota reruntuhan kuno. Pada saat ini, kelompok enam Lady Fragrant tiba-tiba mengerti mengapa Luoping ingin membeli begitu banyak kuota. Ketika mereka memikirkan bagaimana Luoping akan mendirikan sekte, mereka semakin yakin dengan tebakan mereka. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa alasan pendeta Luoping membeli begitu banyak kuota adalah untuk membujuk orang lain agar bergabung dengan sekte yang akan anda dirikan. Langkah ini memang sangat cerdas. Saya percaya bahwa tidak banyak dari para kultifator lepas yang mampu menahan godaan semacam ini. Bahkan para kultifator yang sudah memiliki sekte akan sangat tertarik dengan godaan semacam ini dan jatuh ke dalam dilema. Lady Fragrant segera mengungkapkan tebakannya. Dia merasa metode Luoping sangat pintar. Nyonya wangi memang luar biasa cerdas. Anda benar-benar mengetahui niat saya. Itu benar. Alasan mengapa saya membeli seribu kuota memang untuk menarik sejumlah besar penggarap agar bergabung dengan sekte yang akan saya dirikan. Bagaimana? Aku ingin tahu apakah Lady Fragrant tertarik memperjuangkan kuota reruntuhan kuno. Luoping mengakui niatnya membeli seribu kuota tanpa ragu. Segera setelah itu, dia menanyakan pendapat Lady Fragrant. Bagi saya, sebuah sekte sebenarnya adalah tempat yang menyediakan sumber daya budidaya. Tidak peduli dimanapun itu, selama itu dapat memungkinkan budidaya saya meningkat pesat, saya tidak keberatan. Hanya saja saya sangat tertarik dengan pengobatan. Jika saya tidak dapat terus meneliti cara menetralisir racun dan memurnikan pil serta senjata yang dapat melawan segala jenis racun, saya tidak akan meninggalkan kultus wewangian surgawi. Lady Fragrant mengutarakan pikirannya. Maksudnya sangat jelas. Jika Luoping dapat memberinya kondisi untuk terus meneliti cara menetralisir racun, dia akan meninggalkan kultus wewangian surgawi. Sederhana sekali bukan. Saya yakin informasi ini cukup bagi Anda untuk mengambil keputusan. Saat Luoping berbicara, dia melepaskan seutas pemikiran telepati ke dalam pikiran Lady Fragrant. Setelah Lady Fragrant membaca informasi di dalamnya, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Baiklah, aku setuju untuk mengakui kamu sebagai tuanku. 667. Kalian berempat memiliki bakat rata-rata dan aku khawatir umurmu akan segera habis. Awalnya, aku tidak berencana menerimamu, tapi setelah melihat ilmu pedangmu lumayan, aku dengan enggan menerimamu. Jika kalian bersedia mengakui aku sebagai tuan kalian, aku akan menepati janjiku dan memberi kalian masing-masing tempat. Jika kalian tidak bersedia, aku tidak akan memaksa kalian. Terserah kalian. Luoping berkata pada mereka berempat. Mereka berempat memiliki kekuatan dan bakat rata-rata, jadi Luoping tidak akan memaksa mereka. Kami bersedia mengakui kamu sebagai tuan kami. Mereka berempat berkata serempak, takut Luoping akan menarik kembali kata-katanya. Lagi pula, umur mereka tidak akan lama lagi. Jika mereka tidak memiliki peluang, bahkan jika mereka memiliki sekte, sekte mereka tidak akan dapat membantu mereka. Sekarang, hanya reruntuhan kuno yang bisa memberi mereka kesempatan untuk memperoleh peluang. Tentu saja, mereka tidak akan menyerah pada kesempatan ini. Oleh karena itu, mereka tidak ragu-ragu menerima permintaan Luoping. Baiklah, kalau begitu, kalian semua bisa membuat sumpah iblis batin. Setelah mengucapkan sumpah, kalian bisa mendapat tempat. Selain itu, aku akan membantumu menetralkan racun dari bubuk kehidupan pemusnahan bumi. Luoping sangat puas dengan keputusan mereka berempat, jadi dia berkata kepada mereka berenam. Apa, maksudmu kita semua telah diracuni oleh bubuk kehidupan pemusnahan bumi? Bagaimana mungkin, bahkan jika mereka diracuni, saya memiliki badan obat. Saya tidak akan diracuni sama sekali. Terlebih lagi, menurut pemahaman sekte saya tentang gunung racun langit, begitu racun dari bubuk kehidupan pemusnahan bumi menyebar ke tubuh, itu akan segera memutus vitalitas orang tersebut. Kemudian, orang tersebut akan berubah menjadi genangan darah dan kembali ke tanah. Karena itulah racun aneh ini diberi nama bubuk kehidupan pemusnahan bumi. Namun, kita masih berdiri di sini hidup-hidup. Bagaimana kita bisa diracuni? Lady Fragrant tidak percaya bahwa mereka telah diracuni oleh bubuk kehidupan pemusnahan bumi. Ini karena dia memahami dengan baik karakteristik racun aneh ini. Begitu bubuk kehidupan pemusnahan bumi meresap ke dalam tubuh, mereka tidak punya waktu untuk menetralisirnya. Mereka akan segera berubah menjadi genangan darah. Kecepatannya sangat cepat hingga membuat orang terdiam. Bahkan para ahli di tahap Dongsu sangat takut dengan bubuk kehidupan pemusnahan bumi. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya racun itu. Itu benar. Meskipun saya belum pernah melihat bubuk kehidupan pemusnahan bumi sebelumnya, saya tahu bahwa bubuk kehidupan pemusnahan bumi yang asli sama seperti yang Anda katakan. Seseorang akan mati jika bersentuhan, dan praktis tidak ada waktu untuk menetralisirnya. Namun, ini hanya untuk bubuk kehidupan pemusnahan bumi yang asli. Bubuk kehidupan pemusnahan bumi yang kalian semua miliki sebenarnya tidak asli. Seharusnya kualitasnya lebih rendah. Namun, itu cukup untuk dianggap asli. Justru karena ia telah mencapai titik di mana ia dapat dianggap asli, maka Anda akan berpikir bahwa ini adalah bubuk pemusnahan bumi yang sebenarnya. Kenyataannya, penyebaran racunnya jauh lebih lambat. Karena itu, meskipun kalian semua telah diracuni, kalian masih bisa bertahan hidup di sini. Namun, jika kalian tidak mengobati racunnya tepat waktu, kalian tetap akan mati. Luoping menjelaskan situasinya, menyebabkan permaisuri pinki dan yang lainnya sangat terkejut. Kualitas rendah, bahkan saya tidak dapat menemukannya, jadi bagaimana Anda menemukannya? Nona Wangi bertanya pada Luoping dengan curiga. Tentu saja aku punya metodeku sendiri. Tidak nyaman bagiku untuk memberitahumu hal ini. Kamu harus cepat dan bersumpah-sumpah iblis batin. Kalau tidak, aku khawatir kamu akan kehilangan waktu untuk menetralisir racun itu, dan aku menang, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Luoping tentu saja tidak akan memberitahu mereka berenam bagaimana dia tahu bahwa bubuk kehidupan pemusnahan bumi memiliki kualitas yang lebih rendah. Hanya dengan merahasiakannya, dia bisa membuat mereka menghormatinya. Di bawah peringatan Luoping, wajah Sou Chanzi dan yang lainnya berubah. Tanpa ragu-ragu, mereka semua bersumpah-sumpah iblis batin untuk mengakui Luoping sebagai tuan mereka. Mereka bersedia bergabung dengan sekte yang didirikan oleh Luoping di masa depan. Baiklah, kami sudah mengucapkan sumpah iblis batin. Tuan, tolong bantu kami menetralkan racunnya. Sou Chanzi berkata dengan hormat kepada Luoping. Karena Luoping sangat sabar untuk menaklukkan mereka, dia tidak akan pernah membiarkan mereka kehilangan nyawa. Meskipun mereka tidak tahu apa artinya Luoping harus mampu menetralisir racun aneh seperti bubuk kehidupan pemusnahan bumi, karena Luoping berkata demikian, mereka tetap memilih untuk percaya. Di mata Sou Chanzi dan yang lainnya yang bingung, Luoping perlahan mengangkat tangan kanannya dan melepaskan enam Yuanli sejati, menghubungkannya dengan Sou Chanzi dan yang lainnya. Enam Yuanli sejati membungkus kenamnya. Meskipun mereka tidak merasakan sesuatu yang aneh, mereka melihat gumpalan gas putih pucat keluar dari tubuh mereka. Gas putih pucat yang terbang keluar mengikuti arah Yuanli sejati dan mengalir ke tangan kanan Luoping pada saat yang bersamaan. Tampaknya diserap oleh tubuh Luoping. Melihat pemandangan seperti itu, Sou Chanzi dan yang lainnya sangat terkejut. Hati mereka dipenuhi dengan rasa syukur dan kepercayaan. Bagaimanapun, Luoping telah menyerap semua racun mereka ke dalam tubuhnya. Bahkan jika Luoping memiliki cara lain untuk mencegah racun memasuki tubuhnya, tindakan seperti itu tetap mendapat kekaguman dari Sou Chanzi dan yang lainnya. Setelah beberapa saat, Luoping menarik enam Yuanli sejati. Sepertinya tidak ada kelainan. Hal ini membuat Sou Chanzi dan yang lainnya merasa Luoping sangat misterius. Baiklah, racun dari bubuk kehidupan pemusnahan bumi di tubuhmu telah aku serap. Sekarang kamu aman dan sehat. Ini adalah token yang menyimpan kuota untuk memasuki reruntuhan kuno. Selama kamu memasukkan Divine Sense ke dalamnya, kamu akan bisa mendapatkan kuota. Saat Luoping berbicara, dia mengangkat token di tangannya. Melihat ini, Sou Chanzi dan yang lainnya melepaskan Divine Sense mereka ke dalam token tanpa ragu-ragu. Token itu langsung mengeluarkan enam sinar cemerlang. Setelah sekejap, ia kembali ke keadaan semula. Setelah Luoping menyimpan token itu lagi, dia melihat ke arah pemuda di sampingnya. Selir Fen Xiang, kamu bisa membangunkannya sekarang, kan? Luoping memandang nona wangi dan berkata. Tentu saja. Setelah Lady Fragrant menjawab, dia melambaikan lengan bajunya yang besar. Aroma aneh keluar dan langsung merasuki tubuh pemuda itu. Di bawah selubung wawangian ini, pemuda itu dengan cepat bangun dan memulihkan budidayanya. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa Sou Chanzi dan yang lainnya, yang telah mengepungnya sebelumnya, masih ada di sana. Di sampingnya berdiri Luoping. Mata pemuda itu berbinar. Dia hendak menggunakan teknik gerakannya untuk melarikan diri, tetapi saat dia hendak bergerak, dia ditahan oleh kekuatan yang kuat. Kamu ingin pergi? Tidak semudah itu. Aku menyelamatkan hidupmu sebelumnya. Kamu bahkan tidak mengucapkan terima kasih sebelum mencoba melarikan diri. Bukankah itu terlalu kasar? Terlebih lagi, aku hanya bersedia menyelamatkanmu karena kamu memberiku kondisi yang berharga sebagai imbalannya. Jika kamu tidak dapat memenuhi janjimu, percuma aku mempertahankan hidupmu. Luoping mencibir dan berkata pada pemuda itu. Di depannya, pemuda itu ingin melarikan diri, tetapi dia masih belum berpengalaman. Dia telah menggunakan teknik teleportasi untuk mengubah keadaan ruang di sekitarnya, sehingga menyulitkan pemuda itu untuk melarikan diri. Setelah mendengar perkataan Luoping, pemuda itu langsung tersenyum dan berkata, He hei, terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Zen Ren Luoping. Saya sangat berterima kasih. Adapun informasi yang saya sampaikan sebelumnya, memang benar. Selama Anda mengikuti rute yang saya berikan, Anda pasti akan menemukan harta karun yang Anda inginkan. Pria muda di tahap awal jiwa primordial menjadi sangat tersanjung pada saat ini. Dia ingin segera lepas dari tangan Luoping dan meninggalkan tempat ini. Dia telah menemukan beberapa hal. Nampaknya sikap Sou Chan Zi dan yang lainnya sangat berbeda dari sebelumnya. Memikirkan pertaruhan antara mereka berenam dan Luoping sebelum dia tertidur, pemuda itu mulai khawatir. Apakah mereka benar-benar mengenali monster ini sebagai tuan mereka? Pemuda itu menebak. Karena kamu sudah berada di sana, kenapa kamu tidak memimpin agar aku tidak perlu membuang waktu mencarimu? Aku yakin kamu tidak keberatan. Luoping tersenyum dan berkata kepada pemuda itu. Melihat senyuman Luoping, pemuda itu merasakan hawa dingin di hatinya. Dia merasakan bahaya yang kuat, seolah-olah dia bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Tidak keberatan, tentu saja saya tidak keberatan. Suatu kehormatan bagi saya bisa melayani Anda, senior. Pemuda itu terus menyanjung. Kalau begitu, ayo pergi. Saat Luoping berbicara, dia membawa pemuda itu kembali ke duan Jinchen dan yang lainnya. Sou Chan Zi dan yang lainnya juga mengikuti. Pada saat ini, pemuda itu akhirnya yakin bahwa Sou Chan Zi dan yang lainnya benar-benar mengenali Luoping sebagai tuan mereka. Tuan, Paman, kalian semua harus kembali ke tantra lima elemen untuk saat ini. Saya akan membawanya ke area tengah gurun. Kami akan segera kembali. Luoping berkata pada Xiao Yan dan yang lainnya. Kamu ingin memasuki area tengah gurun. Di sana sangat berbahaya. Kamu harus berhati-hati. Xiao Yan berkata dengan prihatin. Meskipun kultifasi Luoping saat ini telah jauh melampaui miliknya, dia masih sangat mengkhawatirkan Luoping. Dia khawatir Luoping berada dalam bahaya. Jangan khawatir, Pak Tua-Tuan. Saya yakin saya akan aman. Luoping berkata dengan percaya diri. Suamiku, hati-hatilah. Ni Yue berkata dengan prihatin. Dia tidak menghentikan Luoping karena dia percaya pada kekuatan Luoping. Yue, R, jangan khawatir. Aku akan berhati-hati. Luoping berkata sambil tersenyum. Ayo pergi. Luoping berkata sambil pergi bersama pemuda itu dan terbang menuju area tengah gurun. Setelah sosok Luoping menghilang, Ni Yue, Xiao Yan, dan yang lainnya pergi bersama Zhou Chan Zi dan yang lainnya dan kembali ke Tantra Lima Elemen. Para kultifator di sekitarnya yang telah menonton menjadi bingung ketika mereka melihat Ni Yue dan yang lainnya pergi dan Luoping memasuki area tengah gurun. Setelah beberapa saat, para kultifator mandiri itu penasaran dan menunggu dalam kehampaan. Mereka ingin mengetahui alasan Luoping memasuki area tengah gurun. Mereka tidak punya nyali untuk memasuki area tengah gurun, sehingga mereka hanya bisa menunggu di sini. Semakin dekat mereka ke bagian tengah gurun, suhunya menjadi semakin panas. Kekuatan api secara bertahap meningkat, memaksa Luoping melepaskan penghalang pelindung untuk melawan. 668. Dia memang monster. Bahkan api sekuat itu tidak bisa berbuat apa-apa padanya dan dia bahkan bisa melindungiku. Pantas saja dia disukai oleh sekte esoterik Lima Elemen dan Klan Iblis. Pemuda itu sangat mengagumi Luoping. Awalnya, dia mengira Luoping akan kembali di tengah jalan di bawah ancaman nyala api di gurun. Tapi sekarang, Luoping tidak hanya memblokir kekuatan api dengan mudah, tapi dia juga melindunginya. Dia tidak bisa merasakan panas apapun dari nyala api, yang mengejutkannya. Fan Rui, bagaimana kamu bisa memasuki pusat gurun? Dengan kultifasimu, kamu seharusnya tidak bisa memblokir kekuatan api, kan? Apakah kamu memiliki harta karun misterius yang dapat memblokir kekuatan api? Atau apakah Anda memiliki cara ajaib lainnya? Luoping bertanya pada pemuda itu. Dari percakapan tadi, Luoping mengetahui bahwa nama pemuda itu adalah Fan Rui, dan dia memang seorang penggarap nakal. Alasan mengapa dia bisa memiliki begitu banyak batu spiritual adalah karena dia secara tidak sengaja telah mendapatkan seekor tikus pemburu harta karun sejak lama. Dengan kemampuan tikus pemburu harta karun untuk menemukan harta karun, Fan Rui telah menemukan harta karun surgawi dan benda langka yang tak terhitung jumlahnya dan menjualnya dengan harga batu spiritual dalam jumlah besar. Peluang sebenarnya baginya untuk menghasilkan banyak uang adalah ketika dia secara tidak sengaja memasuki area tengah gurun dan menemukan vena spiritual dengan batu spiritual tingkat tertinggi. Vena spiritual panjangnya ribuan mil. Karena penemuan inilah dia memperoleh batu spiritual tertinggi dalam jumlah besar. Bisa dikatakan dia menjadi kaya dalam semalam dan menjadi orang kaya. Ketika dia diserang oleh Sou Chan Zi dan yang lainnya dan hampir tertidur, dia memberitahu Luoping berita tersebut sebagai imbalan atas Luoping yang menyelamatkan nyawanya. Luoping sangat terkejut dengan kesempatan Fan Rui. Bagaimanapun juga, tikus pemburu harta karun adalah binatang iblis yang sangat langka. Meskipun ia bukan binatang iblis tingkat tinggi, nilainya tidak di bawah binatang iblis tingkat sembilan. Meskipun budidaya tikus pencari harta karun dewasa mungkin tidak terlalu kuat, kemampuannya untuk menemukan harta karun jarang terjadi. Itu bisa mendeteksi semua jenis harta karun, benda langka, senjata, pil, dan peninggalan pembuluh darah roh. Selain itu, tikus pemburu harta karun terlahir dengan kemampuan yang kuat untuk mengebor lubang. Tidak peduli di mana harta karun itu berada, ia akan dapat mencapai harta karun itu dan membantu tuannya menemukan harta karun itu. Setelah memahami situasi Fan Rui, Luoping sedikit bingung bagaimana Fan Rui memasuki area tengah gurun. Lagi pula, di bawah nyala api yang begitu kuat, bahkan jika tikus pemburu harta karun bisa menggali lubang, ia tidak akan bisa menghindari panas yang menyengat. Hei hei, kamu mungkin tidak mempercayaiku, tapi ketika aku tiba di gurun dengan bantuan tikus pencari harta karun, kekuatan apinya sangat lemah. Meskipun aku tidak tahu kenapa ini terjadi, aku tetap mengikuti tikus pemburu harta karun ke area tengah gurun. Aku tidak tahu apakah aku beruntung atau tidak, tapi saat aku mendapatkan batu roh kelas atas di di tengah gurun, api di sini menjadi lebih kuat lagi. Fan Rui memberitahu Luoping tentang situasi saat itu. Sekarang dia memikirkannya, dia merasa dia pasti beruntung. Oh, kekuatan apinya menjadi lemah. Ketika Luoping mendengar ini, dia merasa sedikit aneh, jadi dia berkata, sepertinya karena suhu api di sini menjadi lemah, tikus pemburu harta karunmu merasakan aura pembuluh darah roh dan membawamu ke sini. Mengenai mengapa api di sini menjadi lemah, saya khawatir kita hanya bisa mengetahuinya ketika kita memasuki area tengah gurun. Sekarang kita membutuhkan waktu paling lama dua jam untuk mencapai kawasan pusat. Saya yakin pertanyaan itu akan segera terjawab. Setelah menebak, Luoping tidak melanjutkan pembicaraannya, tetapi fokus terbang menuju area tengah gurun. Meskipun kekuatan api di area tengah gurun dapat mengancam orang kuat di panggung daceng, karena Luoping mendorong kekuatan Li Fire Essence di tubuhnya dan memiliki lapisan perlindungan, dia tidak terhalang sama sekali. Segera, Luoping tiba di area pusat bersama Fan Rui. Ruang di sini menjadi sangat terdistorsi karena nyala api. Lapisan gelombang udara yang terbakar menyapu dari tanah dan menyebar ke arah sekitarnya. Ada di sini, senior, lihat area itu. Tanahnya menjadi merah, dan banyak udara panas muncul. Itu pasti kekuatan apinya. Ketika saya datang ke sini, kekuatan apinya paling banyak 10% dari yang ada sekarang. Saya tidak menyangka akan begitu dahsyat saat ini. Fan Rui menunjuk ke tanah merah di depannya dan berkata. Saat dia datang ke sini, kekuatan apinya sudah sangat lemah. Pada saat ini, melihat kekuatan sebenarnya dari api, dia terkejut dan takut. Sepertinya pasti ada sesuatu yang istimewa di bawah tanah ini. Ia bisa mengeluarkan api yang begitu dahsyat. Mungkin itu adalah harta karun kuil api kuno. Ayo turun dan melihat. Mungkin selain urat roh dengan batu roh kelas atas yang kamu katakan, kita bisa mendapatkan peluang lain. Luoping mengatakan tebakannya dan berencana membawa Fan Rui ke tanah untuk menjelajah. Ketika Fan Rui mendengar kata-kata itu, wajahnya langsung menjadi tidak berdaya dan pahit. Meskipun dia sangat enggan untuk turun lagi, dia sudah ada di sini saat ini. Jika dia tidak mengikuti Luoping dengan cermat, itu akan lebih berbahaya dan dia mungkin akan langsung mati. Hei, aku sangat menyesali keputusanku sebelumnya. Fan Rui berkata dengan sedih. Ketika Luoping mendengar kata-kata itu, dia segera memahami arti dari pihak lain, jadi dia berkata, apakah kamu menyesal telah menyelamatkanmu, atau menyesal memberitahuku rahasia ini. Jika yang pertama, selama aku menempatkanmu di sini sekarang, kamu bisa segera mati. Jika yang terakhir, sederhana saja. Aku akan menghapus ingatanmu, dan kamu tidak akan memikirkannya lagi. Meskipun Luoping bercanda, hal itu masih membuat Fan Rui sangat takut hingga wajahnya menjadi pucat. Ia langsung berkata, senior, kenapa kamu serius sekali? Junior ini hanya bercanda. Bagaimana saya bisa menyesalinya? Jika bukan karena bantuan senior, saya akan mati di tangan pemimpin cacat dan yang lainnya. Meskipun situasinya sekarang sedikit berbahaya, saya yakin selama saya tetap berada di sisi senior, kita akan aman. Fan Rui tersanjung dengan wajah tersanjung, karena takut Luoping benar-benar akan meninggalkannya atau menghapus ingatannya. Aku juga bercanda, ayo pergi. Luoping tersenyum tipis. Setelah mengatakan itu, dia langsung membawa Fan Rui mendekati tanah merah. Dalam proses mendekat, kekuatan yang sangat dingin dilepaskan dari tubuh Luoping dan langsung membungkus dia dan Fan Rui. Dalam sekejap mata, keduanya dibekukan oleh balok es besar, lalu langsung mengebor ke tanah merah dan terbang ke bawah tanah. Kecepatan terbangnya balok es tersebut sangat cepat, menghasilkan suara siulan yang keras di bawah tanah. Api tebal di sekitarnya langsung terguncang, menciptakan jalan tanpa hambatan. Meskipun api di sekitarnya sangat tebal, selama bersentuhan dengan balok es yang jatuh, api tersebut akan menguap. Tidak ada cara untuk melakukan apapun pada balok es itu. Luoping dan Fan Rui berada di balok es. Dua pasang mata telah melihat situasi sekitar. Tidak ada apapun di sekitarnya kecuali tanah merah yang dipanggang dengan cara yang sama. Mereka terbungkus es dan terus berjatuhan. Pemandangan di sekitarnya tidak berubah. Mereka tidak tahu sudah berapa lama mereka terjatuh, tapi akhirnya, tempat berbeda muncul. Tanah merah tua yang semula terpanggang telah berubah menjadi cairan, terus-menerus menelan api dan gelembung di sekitarnya. Itu telah sepenuhnya berubah menjadi tanah magma yang menyala-nyala. Sejak balok es jatuh ke tahap ini, Luoping dan Fan Rui sudah bisa merasakan suhu api di balok es. Meskipun itu tidak cukup untuk membakar mereka, itu sudah cukup untuk membuat mereka memperlihatkan ekspresi yang tak terbayangkan. Di area magma yang menyala-nyala, bongkahan es itu jatuh dalam waktu yang lama. Tiba-tiba, cahaya terang menyinari balok es, membuat Luoping dan Fan Rui melihat ke arah cahaya tersebut. Senior, ada di sini. Di bawah adalah ruang bawah tanah yang sangat besar. Ada tempat di mana kita bisa melihat urat roh dengan batu roh kualitas terbaik. Di dalam balok es, Fan Rui mengirimkan suaranya ke Luoping. Yah, aku akan mendarat nanti, lalu membagi balok es itu menjadi dua. Kamu tetap di balok es yang lain dan jangan bergerak. Aku akan menjelajahi situasi sekitar dan melihat apakah aku bisa menyerap api di sini. Luoping juga menjawab. Transmisi suara Luoping mengejutkan Fan Rui. Dia merasa sulit dipercaya Luoping ingin menyerap api di sini. Bagaimanapun juga, kekuatan api di sini telah mencapai tahap yang mengerikan. Bahkan Master Da Cheng Stage yang kuat pun akan kesulitan untuk mendekat. Meskipun Luoping telah menggunakan cara misterius untuk memasuki tempat ini, masih terlalu berlebihan baginya untuk menyerap api di sini. Saat Fan Rui terkejut, seluruh balok es telah mendarat dengan mantap di ruang bawah tanah. Kemudian balok es itu terbelah menjadi dua, dan Luoping serta Fan Rui berpisah. Luoping mengendalikan balok es dan pergi ke ruang bawah tanah, mencari sumber api. Dalam kondisi membuka mata ilahi murid surgawi, situasi di ruang bawah tanah terlihat jelas olehnya. Seluruh ruang bawah tanah sangat luas dan tidak terbatas. Bahkan di bawah mata ilahi murid surgawi, dia masih tidak bisa melihat ujungnya. Di ruang bawah tanah, semua tanah berwarna merah tua, sama seperti tanah di atasnya. Tata letak ruang bawah tanah ini jelas terlihat seperti sebuah istana. Mungkinkah setelah kehancuran kuil dewa api di zaman kuno, gerbang gunung kuil dewa api jatuh ke bawah tanah? Luoping melihat jejak yang sangat jelas dari bangunan di sekitarnya dan menebak-nebak dalam hatinya. Kemudian dia mulai mencari sumber api. Setelah beberapa saat mencari, akhirnya dia menemukan dinding batu yang tidak biasa. Di bawah pemindaian mata ilahi murid surgawi, jelas ada lingkaran cahaya merah yang bersinar di dinding batu itu, tapi itu sangat kabur. Sepertinya di balik tembok batu ini pasti ada sumber apinya. Entah harta apa itu, tapi bisa melepaskan kekuatan api yang begitu menakutkan dan berskala besar. Sepertinya saya hanya bisa memasuki dinding batu untuk mengetahui situasi spesifiknya. 669 Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, Luoping tidak berani langsung mendobrak dinding batu tersebut, sehingga ia hanya bisa memilih cara yang paling aman, yaitu menggunakan teknik teleportasi bintang untuk menembus dinding batu tersebut. Setelah beberapa saat mengamati, Luoping, bersama dengan S, menabrak dinding batu. Di mata Fan Rui yang ketakutan, Luoping dan S menghilang ke dinding batu. Di ruang bawah tanah, hanya Fan Rui, yang terbungkus es, yang tersisa. Dia tampak sangat khawatir. Senior Luo, Senior Luo, kamu tidak boleh mengalami kecelakaan. Jika kamu mengalami kecelakaan, aku sudah selesai. Abadi, mohon berkati Senior Luo dan biarkan dia berjalan lancar. Saya, Fan Rui, bersedia menukar 10 tahun, tidak, 5 tahun hidup saya agar Senior Luo bisa keluar dengan selamat. Fan Rui mulai berdoa di dalam hatinya, berharap yang abadi akan memberkati keselamatan Luoping. Ini hanyalah dunia api. Jika saya tidak memurnikan esensi api Li dan esensi air Gui, serta memiliki air berat Ming Yuan dan S10.000 hantu, saya khawatir akan sangat sulit untuk tetap tinggal di sini. Di sini. Pantas saja para Master Panggung Daceng yang kuat pun tidak berani mendekati area tengah gurun pasir. Ternyata semuanya karena dunia api ini telah menghasilkan kebijaksanaan spiritual, dan telah melahirkan roh api bawaan. Menurut waktu penghancuran kuil Dewa Api, roh api bawaan telah lahir setidaknya selama puluhan juta tahun. Meskipun tingkat pertumbuhan roh bawaan ini sangat lambat, kekuatannya akan meningkat berkali-kali lipat setiap saat. Basis budidayanya meningkat. Saya hanya tidak tahu tahap apa yang telah dicapai basis budidaya roh api bawaan saat ini. Jika basis budidaya terlalu tinggi, saya khawatir akan sulit untuk menundukkannya. Begitu Luoping memasuki dinding batu, dia merasakan kekuatan api yang sangat kuat dan kaya terkandung di dalam dinding batu, dan ruang di dalam dinding batu itu berubah menjadi dunia api. Di dunia api ini, Luoping juga merasakan aura makhluk hidup, namun aura makhluk hidup ini sangatlah aneh. Mirip dengan aura roh dari beberapa harta yang dimilikinya. Oleh karena itu, Luoping dapat yakin bahwa roh api bawaan telah lahir di dunia api ini, dan telah lahir dengan sukses selama puluhan juta tahun. Lagi pula, sejak hancurnya kuil Dewa Api, tempat ini menjadi seperti ini. Dengan kata lain, ketika kuil Dewa Api dihancurkan, roh api bawaan di dunia api ini telah lahir. Karena keberadaan roh api bawaan maka pusat alam kultifasi sejati adalah tempat di mana tidak ada sekte yang dapat ditemukan. Uh! Pada saat ini, bola api tiba-tiba terbang dan langsung menuju ke tubuh Luoping. Luoping sudah bersiap, jadi bagaimana dia bisa membiarkan bola api ini mendekatinya? Di atas es, aliran air segera mengalir keluar dan bertemu dengan nyala api yang mendekat dengan cepat. Kedua belah pihak bertabrakan dalam kehampaan, dan getaran hebat terjadi. Api menari-nari di udara, dan air pun runtuh. Keduanya sama kuatnya, dan keduanya menghilang ke dalam kehampaan pada saat bersamaan. Namun, sepuluh bola api lagi muncul di sekitarnya pada saat yang sama, semuanya bersiul menuju posisi Luoping. Luoping berada di dalam balok es, tetapi sedikit keterkejutan masih muncul di wajahnya. Di bawah kendalinya, sepuluh aliran air serupa segera terbang keluar dari balok es, bertemu dengan api satu per satu. Kali ini, serangan kedua belah pihak sama kuatnya, dan menghilang ke dalam kehampaan pada saat yang bersamaan. Namun, setelah itu, tidak ada lagi api di sekitarnya. Luoping merasa itu agak aneh. Setelah menunggu beberapa saat, dia masih tidak melihat roh api bawaan muncul. Namun, saat apinya melayang, dia bisa dengan jelas merasakan kemarahan dari roh api bawaan. Roh api bawaan, jangan bersembunyi lagi. Aku sudah mengetahui keberadaanmu, jadi tunjukkan dirimu. Karena pihak lain tidak muncul, Luoping hanya bisa mengambil inisiatif dan meneriaki dunia api. Sesaat setelah suaranya jatuh, api di depannya tiba-tiba berubah dan dengan cepat mengembun menjadi tubuh api humanoid. Ukurannya tidak jauh berbeda dengan Luoping, dan api di sekitar tubuhnya melonjak dan membumbung tinggi. Siapa kamu? Kamu baru berada di tahap awal alam kehidupan surgawi. Bagaimana kamu bisa memasuki reruntuhan kuil dewa api, dan bahkan memasuki, tembok api yang membeku, ini? Apa tujuanmu ke sini? Mungkinkah itu juga untuk mendapatkan warisan kuil dewa api? Tidak ada yang kamu inginkan di sini, jadi kamu harus cepat pergi. Roh api bawaan menanyai Luoping, dan bahkan mendesak Luoping untuk pergi secepat mungkin, seolah-olah tidak ingin Luoping tinggal di sini. Saya tidak menyangka Anda telah berkultivasi hingga tahap akhir alam kehidupan surgawi. Ini bisa dianggap sangat langka. Lagi pula, untuk objek roh bawaan seperti Anda, akan membutuhkan waktu lama bagi Anda untuk membangkitkan semangat Anda, dan transformasi kesengsaraan surgawi juga akan sangat kuat. Anda tidak hanya berhasil mengaktifkan kecerdasan Anda, Anda juga telah berhasil melewati kesengsaraan surgawi transformasi dan mencapai alam seperti itu. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Anda luar biasa. Luoping tidak menjawab pertanyaan pihak lain. Sebaliknya, dia memuji pihak lain dari lubuk hatinya, dan kemudian melanjutkan, saya hanyalah orang yang mengejar dao abadi. Itu semua karena keberuntungan saya bisa memasuki tempat ini. Tujuanku datang ke sini bukan untuk warisan kuil dewa api, tapi untuk urat roh dengan batu roh kelas atas. Awalnya, aku berencana untuk menyerap api di sini dulu, lalu mencari vena roh. Tapi sekarang, aku berubah pikiran. Aku memutuskan untuk menaklukkanmu dulu. Setelah Luoping menjawab pihak lain, seringai muncul di wajahnya, yang membuat roh api bawaan marah. Meskipun roh api bawaan memiliki tubuh api, tidak ada bedanya dengan tubuh manusia. Bahkan tindakannya mirip dengan ras manusia. Bagaimanapun, ia telah berhasil bertransformasi. Huff, nak, kamu terlalu sombong. Aku tidak ingin berkelahi, tapi sekarang, sepertinya kamu sedang mendekati kematian. Roh api bawaan adalah makhluk yang lahir dari api. Ia memiliki temperamen yang berapi-api. Ketika mendengar bahwa Luoping ingin menaklukkannya, ia langsung menjadi marah. Setelah mengatakan itu, roh api bawaan baru saja hendak menyerang. Namun, ketika melihat tindakan Luoping, ia dengan paksa menahan amarahnya dan dengan patuh berdiri di sana tanpa bergerak. Pada saat ini, Luoping benar-benar menghilangkan es di sekitarnya. Seluruh tubuhnya benar-benar terekspos di dunia api. Cahaya ilahi roh api dan cahaya ilahi roh air dilepaskan dari tubuhnya, membentuk cahaya merah dan biru. Di depan tubuh Luoping, ada dua embryo kristal seukuran kuku, satu merah dan satu biru. Warnanya sama dengan tubuh roh Luoping. Cahaya ilahi roh api dan cahaya ilahi roh air, serta embryo kristal api dan embryo kristal air. Apakah Anda benar-benar menyempurnakan esensi api Li dan esensi air Gui? Nada suara roh api bawaan penuh dengan ketidakpercayaan. Ia sudah benar-benar tenang dan tidak terus menyerang. Karena aku berencana untuk menundukkanmu, aku harus percaya diri. Sekarang, aku akan memberimu dua pilihan. Yang pertama adalah menyerah dengan patuh dan tunduk padaku. Yang kedua adalah kamu bisa terus melawan, tapi hasil akhirnya masih akan ditundukkan olehku. Nada suara Luoping tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia bertekad untuk menundukkan roh api bawaan. Mendengar kata-kata Luoping, roh api bawaan diseberang terdiam. Tampaknya sedang berpikir dengan hati-hati. Anak ini bisa masuk ke sini. Jelas sekali, kemampuannya brilian. Dia sedikit lebih kuat dari master kuat panggung daceng. Selain itu, dia telah menyempurnakan Li Fire Essence dan Gui Water Essence, yang dapat menekanku. Jika aku bertarung dengannya, akan sulit bagiku untuk mengerahkan kekuatanku sepenuhnya. Aku hanya tidak tahu bagaimana pertarungan anak ini. Kekuatan adalah. Jika kekuatan tempurnya rata-rata, meski kekuatanku ditekan, itu sudah cukup untuk menghadapinya. Tapi jika kekuatan tempurnya kuat, itu akan lebih merepotkan. Roh api bawaan sedang menghitung kekuatan antara kedua belah pihak. Setelah analisis singkat, mereka masih bermaksud untuk memaksakan suatu langkah. Ia benar-benar tidak sabar menunggu kematian. Bahkan jika Anda telah menyempurnakan esensi api Li dan esensi air Gui, budidaya Anda hanya pada tahap awal alam kehidupan surga. Jika Anda ingin menaklukkan saya, itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan ini. Setelah roh api bawaan selesai berbicara, ia langsung membuka mulutnya dan memuntahkan bola api, bersiul menuju posisi Luoping. Pada saat yang sama, ruang seluruh dunia api tersegel sepenuhnya, dan tindakan Luoping sangat dibatasi. Melihat bola api hendak mencapainya, Luoping tersenyum tipis. Tanpa gerakan apapun, sejumlah besar air dilepaskan dari embryo kristal air di depannya, berubah menjadi tirai air di depannya. Bola api menghantam tirai air dan langsung terhalang. Betapapun dahsyatnya dampaknya, sulit untuk menembus tirai air. Melihat ini, roh api bawaan terkejut. Matanya tiba-tiba menjadi tajam. Dengan gerakan pikirannya, semua api di dunia api bergerak dan berkumpul menuju posisi Luoping pada saat yang bersamaan. Dengan Luoping sebagai pusatnya, bola api besar dengan cepat terbentuk. Di bawah kendali roh api bawaan, bola api terus-menerus dikompresi. Suhunya terus meningkat dan kekuatannya mencapai batasnya. Huff! Aku tidak percaya kekuatan kompresi api tidak bisa menghancurkanmu. Roh api bawaan berteriak dengan nada yang kejam. Roh api bawaan dengan kuat menekan bola api itu lagi. Pada saat ini, kekuatan bola api tersebut cukup untuk menghancurkan seorang ahli tahap Dong Su hingga mati. Ditambah dengan kekuatan api yang membara, roh api bawaan percaya bahwa tidak peduli berapa banyak trik yang dilakukan Luoping, dia tidak dapat bertahan dalam bola api. Merasa tidak ada gerakan di bola api tersebut, wajah roh api bawaan menunjukkan sedikit senyuman. Namun, saat senyumannya muncul, senyuman itu langsung menghilang dan digantikan oleh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bola api yang awalnya sangat besar dengan cepat menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Segera, ukurannya menyusut lebih dari setengahnya, memperlihatkan situasi di dalamnya. Di dalam bola api, Luoping aman dan sehat. Mengenakan tunderbol Thunder Armor, dia terus-menerus melepaskan Thunder Guang. Ruang di sekitarnya terus-menerus terdistorsi, memisahkan Luoping dari nyala api di bola api. Di depan Luoping, embryo kristal api menelan api di sekitarnya dengan kecepatan sangat cepat. Diperkirakan dibutuhkan waktu kurang dari 10 nafas untuk menyerap seluruh bola api. Karena ini adalah dunia api, selama semua apinya terserap, kekuatan roh api bawaan pasti akan semakin melemah. Meskipun Luoping bisa menggunakan cara lain untuk menaklukkan roh api bawaan, dia sekarang perlu perlahan-lahan melemahkan roh-roh api bawaan agar bisa diyakinkan. Roh api bawaan secara alami mengetahui niat Luoping. Meskipun dunia api di dinding kondensasi api sangat besar, menurut kecepatan penyerapan embryo kristal api, ia akan segera menyerap semua api, sehingga tidak dapat melihat Luoping melanjutkan. Segel api, tekan kekosongan. 670. Segel besar yang terkondensasi oleh api berukuran 100 kaki. Itu mengumpulkan semua api di tembok api yang membeku menjadi satu. Itu melayang di atas kepala mereka dan berputar perlahan. Di bawah kendali roh api bawaan, segel api besar ini menghantam langsung ke kepala Luoping. Kekuatan yang tak terhentikan dilepaskan dari segel api besar, langsung menyelimuti ruang di sekitar Luoping. Kekuatan ini sepertinya mampu menekan segala sesuatu yang ada di kehampaan. Bahkan kecepatan embryo kristal api menyerap bola api sangat terpengaruh, dan kecepatannya hampir terhenti. Luoping melihat segel api besar yang jatuh dengan cepat dan merasakan gaya gravitasi yang sangat besar menekan tubuhnya, menyebabkan dia merasakan sakit. Selain itu, ruang di sekitarnya telah ditutup sepenuhnya. Itu dipenuhi dengan kekuatan pembakaran yang sangat kuat, yang telah membakar seluruh ruang di sekitarnya, mengubahnya menjadi ruang hampa total. Meskipun kultifasi Luoping tidak menjadi masalah dalam waktu singkat meskipun dia berada di ruang hampa, dia masih harus menghadapi serangan lain. Dengan cara ini, hasilnya berbeda. Meskipun serangan segel api besar itu sangat dahsyat, Luoping tidak panik. Bagaimanapun, dia telah menghadapi bahaya lebih dari sekali dan dapat mengatasinya dengan mudah. Doppelganger Roh Batu 10.000 tahun, pergi. Atas perintah Luoping, Doppelganger Roh Batu 10.000 tahun terbang keluar dari tubuhnya dan terbang tanpa ragu-ragu. Ia mengangkat langit dengan kedua tangannya dan tiba-tiba menekan bagian bawah segel api besar. Ledakan. Hanya dua suara keras yang terdengar. Kecepatan jatuhnya segel api besar itu tiba-tiba berhenti dan tertahan di udara oleh Doppelganger Roh Batu yang berumur 10.000 tahun. Di tempat kedua belah pihak bersentuhan, gelombang udara yang kuat melonjak dan menyebar ke segala arah. Melihat segel api besar itu terhenti, wajah Roh Api Bawaan menunjukkan keheranan yang jelas. Namun, situasi selanjutnya bahkan lebih sulit dia terima. Doppelganger Roh Batu 10.000 tahun memegang segel api besar dengan satu tangan dan mengepalkan tangan lainnya, langsung meninju bagian bawah segel api besar. Flameshell dikirim terbang oleh pukulan Rock Spirit Klone yang berusia 10.000 tahun. Ia terbang puluhan mil sebelum berhenti. Kemudian, Flameshell meledak, berubah menjadi langit yang penuh api. Pada saat ini, embryo kristal api Luoping telah menyerap bola api tersebut dan segera mengarahkan sasarannya ke api yang baru saja meledak. Di bawah penyerapan kristal api, api itu tidak dapat menahan sama sekali dan langsung tersedot ke dalam kristal api. Kemudian, mereka dengan cepat mengebor fire crystal. Karena perubahan yang tiba-tiba, sebelum Roh Api Bawaan dapat bereaksi, lebih dari separuh api dari segel api besar telah diserap, yang membuatnya marah. Nak, jangan berpikir bahwa kamu bisa begitu sombong hanya karena kamu memiliki harta dan kekayaan. Kamu ingin menaklukkanku? Bermimpilah. Dengan suara gemuruh, Roh Api Bawaan memantul dan berubah menjadi tombak api sepanjang 30 kaki, menusuk ke arah Luoping dan pusar secepat kilat. Roh Api Bawaan benar-benar marah oleh Luoping. Memegang keyakinan bahwa dia harus membunuh Luoping, dia tentu saja tidak menunjukkan belas kasihan. Flamespear menembus kehampaan dan langsung membuka terowongan luar angkasa, memanjang ke sisi Luoping. Kekuatan sobek yang kuat sepenuhnya bekerja pada tubuh Luoping. Huh, sepertinya kamu tidak akan yakin jika aku tidak menunjukkan sifat asliku. Saat Luoping berbicara, dia mengendalikan embryo kristal air dan meletakkannya di depan tombak api. Ia melepaskan ice key yang kuat dan langsung membekukan ruang di depannya. Bahkan terowongan luar angkasa yang dibuka oleh Flamespear benar-benar membeku, yang sangat menghambat kecepatan Flamespear. Aura yang kuat segera meletus dari Flamespear, dengan paksa mengguncang ruang beku, dan sekali lagi mendekati Luoping dan Nafel. Namun, Flamespear hanya bergerak sejauh telapak tangan sebelum dibekukan lagi. Kali ini, setelah ruang dibekukan, Avatar Roh Batu 10.000 tahun segera muncul di dekat tombak api. Avatar Roh Batu 10.000 tahun mengulurkan telapak tangannya yang besar dan meraih pegangan Flaming Spear. Ruang yang awalnya membeku secara otomatis membuka celah, memungkinkan tangan besar itu dengan mudah meraih gagang tombak. Saat Flaming Spear ditangkap oleh klon Roh Batu 10.000 tahun, ia segera melepaskan kekuatan yang kuat dalam upaya untuk membebaskan diri. Namun, kekuatan yang tak tergoyahkan juga muncul dari tangan, mengikat Flaming Spear dengan erat. Setelah perjuangan singkat, di bawah serangan ganda dari ruang beku dan Avatar Roh Batu 10.000 tahun, tombak api akhirnya berhenti melawan dan tidak lagi melepaskan kekuatan apapun. Pada saat ini, embryo kristal api Luoping telah menyerap semua api di seluruh dinding kondensasi api. Ia terbang kembali ke depan Luoping dan mendarat di sebelah embryo kristal air. Luoping melihat ke arah tombak api yang ditundukkan oleh Avatar Roh Batu 10.000 tahun dengan senyuman di wajahnya, dan berkata, bagaimana? Apakah aku memiliki cukup kekuatan untuk menaklukkanmu sekarang? Sejujurnya, aku tidak perlu bersusah payah untuk menaklukkanmu. Alasan kenapa aku melakukan ini adalah untuk meyakinkanmu. Namun, meski kamu masih belum yakin sekarang, tidak ada cara lain. Aku tidak punya waktu untuk menemui jalan buntu denganmu. Ada hal lain yang harus aku lakukan. Sekarang, kamu harus dengan patuh memasukkan flame kristal embryo terlebih dahulu. Jika kamu sudah memikirkannya dengan matang, kamu bisa menghubungiku. Setelah Luoping berbicara dengan Roh Api Bawaan, dia langsung mengendalikan embryo kristal api untuk menyerap tombak api tanpa menunggu jawaban pihak lain. Setelah Roh Api Bawaan ditangani, tidak ada lagi jejak api di seluruh dinding kondensasi api. Suhu yang semula panas tiba-tiba turun. Pada saat ini, Luoping melihat ke dinding batu di sekitarnya dan menemukan bahwa ruang di sekitarnya setidaknya lebarnya ratusan mil. Di dinding batu, ada ukiran pola api. Karena tembok kondensasi api ini bisa membentuk ruangannya sendiri, itu pasti senjata suan. Meskipun hanya memiliki kemampuan ruang biji sesawi, ia dapat dianggap sebagai senjata suan yang berharga. Dalam hal ini, bagaimana aku bisa melepaskannya? Sebaiknya aku mengambil tembok kondensasi api juga. Bagaimanapun, Roh Api Bawaan telah ditundukkan. Luoping tentu saja tidak akan melepaskan dinding kondensasi api dan memutuskan untuk mengambilnya juga. Huh, mau kabur. Ini tidak semudah itu. Pada saat ini, mata Luoping tiba-tiba menyipit saat dia mendengus dingin. Setelah mengatakan itu, Luoping segera kembali normal dan mulai mencari pusat kendali di Flame Condensing Wall. Setelah beberapa saat, dia menemukan gumpalan batu giyok merah berbentuk api yang tersembunyi di kehampaan. Luoping segera menyempurnakan batu giyok merah itu dan sepenuhnya mengambil dinding kondensasi api sebagai miliknya. Dengan pikiran, ruang dinding kondensasi api menghilang dan sebuah batu giyok bundar muncul di telapak tangannya. Luoping melihat ke arah dinding kondensasi api di tangannya dan kemudian menyimpannya. Luoping benar-benar muncul di dinding batu. Luoping tidak tinggal diam dan langsung meninggalkan dinding batu dan muncul di ruang bawah tanah di luar. Begitu dia keluar, Luoping melihat ke arah Fan Rui di kejauhan dan menunjukkan senyuman jahat di wajahnya. Sepertinya kamu sangat tidak jujur. Jika aku tidak berjaga-jaga, mungkin kamu sudah kabur sekarang. Jika kamu masih ingin menyelamatkan hidupmu, sebaiknya kamu jujur. Kalau tidak, aku akan langsung membunuhmu. Luoping berkata kepada Fan Rui tanpa sedikitpun kesopanan. Tepat ketika roh api bawaan dibawa ke dalam embryo kristal api oleh Luoping, kekuatan api yang memenuhi seluruh ruang bawah tanah menghilang dalam sekejap. Fan Rui, yang berada di dalam es, merasakan lenyapnya kekuatan api. Dia langsung melepaskan seluruh kekuatannya dan dengan paksa menghancurkan es. Dia siap melarikan diri dari tempat ini dan melepaskan kendali Luoping. Namun, yang tidak dia duga adalah Luoping sudah berjaga-jaga. Es yang telah dia pecahkan berubah menjadi aliran air dan sekali lagi mengikatnya. Pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di aliran air, menjeratnya dengan erat. Pada saat ini, menghadapi perkataan Luoping, Fan Rui jelas sedikit takut, khawatir Luoping benar-benar akan membunuhnya. Jangan khawatir, senior. Baru saja, junior sedang bingung dan ingin melarikan diri. Namun, senior dapat yakin bahwa saya akan mengikuti Anda dengan sepenuh hati mulai sekarang. Saya tidak akan pernah berpikir untuk melarikan diri lagi. Fan Rui segera memberikan jaminan untuk mengungkapkan sikapnya. Ngomong-ngomong, apakah senior sudah menyerap api di dalam? Cara senior benar-benar tak tertandingi di dunia. Selama ribuan tahun, bahkan orang kuat di tahap daceng tidak bisa mendekati api. Aku tidak menyangka itu untuk diserap oleh senior. Junior ini sudah lama mendengar ketenaran seniornya. Lebih baik bertemu langsung denganmu daripada mendengarnya. Sekarang aku sangat memahami kekuatan senior. Junior ini sangat mengagumimu. Fan Rui memuji Luoping lagi. Mulutnya penuh pujian atas kemampuan dan kekuatan Luoping. Dia tidak sabar untuk memuji Luoping sampai dia pusing. Oke, jangan berpura-pura. Selama kamu tidak mempermainkannya, aku tidak akan membunuhmu. Sekarang bawa aku ke tempat dengan batu roh terbaik. Untuk menghemat waktu, Luoping tidak bermaksud menemukannya sendiri. Sebaliknya, dia membiarkan Fan Rui memimpin dan membawanya ke sana. Bagaimanapun, cakupan seluruh ruang bawah tanah terlalu besar. Jika dia ingin menemukannya sendiri, akan memakan waktu lama. Fan Rui mendengar ini dan langsung menjadi bersemangat. Jangan khawatir, senior. Dengan aku yang memimpin, aku tidak akan pernah menyianyiakan waktumu. Ayo pergi ke sini. Fan Rui berkata dan memimpin ke arah sebuah lorong. Luoping melihat ini dan segera mengikutinya. Karena seluruh ruang bawah tanah awalnya adalah reruntuhan kuil dewa api, ada banyak lorong di dalamnya. Setelah Fan Rui membawa Luoping melewati beberapa belokan, dia akhirnya berhenti. Senior, lihat, ini adalah batu roh dengan batu roh terbaik. Saya tidak menyangka akan mendapat kesempatan untuk datang ke sini lagi. Batu roh terbaik ini adalah harta karun yang diimpikan banyak orang tetapi tidak bisa didapatkan. Kali ini, saya pasti akan mengambil lebih banyak. Senior, dengan kemampuanmu, kamu pasti bisa mengumpulkan lebih banyak batu roh terbaik. Ayo cepat sekarang.